Bab 2381-2390 Di atas ring, hutan bambu besar tiba-tiba muncul, lebat dan hijau, bayangan bambu bergetar, angin panjang bertiup, dan hutan bambu mengeluarkan suara gemerisik. Tubuh si Tianli bergoyang dari tanah, lubang-lubang di tubuhnya berangsur-angsur sembuh, dan kulit di wajahnya kembali menjadi kemerahan. Di belakangnya, sebuah halaman buku muncul dengan kata-kata hutan bambu tercetak di atasnya. Wajah Muyun tiba-tiba berubah, halaman ini, napasnya sangat akrab, ternyata itu adalah buku bumi. Ternyata halaman terakhir buku di Yuan ada di tangan si Tianli. Penonton menjadi pucat, dan tidak ada yang mengira si Tianli benar-benar menyembunyikan halaman buku di Yuan. Tanpa diduga, selama jutaan tahun, saya bekerja keras setiap hari untuk memperbaiki halaman buku Yuan bumi ini, yang telah menjadi senjata ajaib takdir saya. Si Tianli menarik napas dalam-dalam, dan halaman-halaman hutan bambu mengeluarkan napas yang tenang, terus-menerus merawat luka-lukanya. Buku di Yuan adalah salah satu dari tiga harta karun. Jika Anda mengumpulkan 18 halaman, itu secara alami sangat kuat, tetapi jika hanya ada satu halaman, tidak dapat dikatakan seberapa kuat itu. Tapi si Tianli menghabiskan jutaan tahun kerja keras untuk memperbaiki halaman hutan bambu ini hari demi hari untuk secara langsung memperbaiki senjata ajaib kehidupan. Itu adalah level yang sama sekali berbeda. Hah-hah. Ketika si Tianli mengangkat telapak tangannya, bambu hijau bangkit dari tanah seperti pedang terbang, meledak dari langit, dan membunuh Muyun dengan ganas. Di bawah arena, mayat surgawi tahu sedikit mengernyit, dan berkata, halaman buku di Yuan ini adalah kartu truf si Tianli. Li Hao Tian menatap pertempuran tanpa mengucapkan sepatah katapun. Mayat Taoise He He mencibir dan berkata, ini adalah senjata ajaib untuk meredam halaman buku Yuan Bumi. Orang tua ini, apakah itu gila, lebih baik untuk mendapatkan satu set artefak suci kelas 3, yang lebih kuat. Memang, hanya ada satu halaman dari buku elemen bumi, dan kekuatannya terbatas, jadi lebih baik untuk memperbaiki satu set artefak suci kelas 3. Kaisar Iblis Lin Siu Yi juga tercengang. Dia tidak tahu bahwa si Tianli telah menyembunyikan satu halaman buku bumi Yuan, dan berbisik, orang tua ini benar-benar tidak dapat diprediksi. Hanya ada satu halaman buku bumi Yuan. Apa gunanya? Li Hao Tian tersenyum sedikit dan tidak berbicara. Di arena, situasi Muyun cukup berbahaya. Sebuah bambu hijau menusuk tubuhnya dan lukanya cukup serius. Di depannya, langit penuh dengan pedang terbang bambu hijau meledak dan luar biasa. Muyun menarik napas dalam-dalam, mengeluarkan bambu hijau dari tubuhnya, darah menyembur keluar, dan rasa sakitnya menusuk. Untungnya, efek pemurnian tubuh dari sembilan perubahan Evil Dao cukup kuat. Muyun mengandalkan fisik tiraninya untuk menahan rasa sakit yang parah di tubuhnya, dan segera mengambil tombak roh merah, menyapu tombak, dan pedang terbang bambu hijau akan ditembak. Semua ditembak jatuh. Si Tianli, apakah ini kartu asmu? Muyun Su menghela nafas busuk. Jika ini adalah kartu truf si Tianli, maka si Tianli tidak sepadan dengan usahanya. Bahkan jika si Tianli menghabiskan jutaan tahun kerja keras untuk memperbaiki buku di Yuan sebagai senjata ajaib, bagaimanapun, hanya ada halaman buku kecil di hutan bambu, dan kekuatannya terbatas. Apalagi Muyun sangat akrab dengan nafas di Yuan Su. Di dunia hutan bambu ini, napasnya tidak tersumbat sama sekali, dan luka di tubuhnya dengan cepat sembuh. Si Tianli tidak mengatakan sepatah kata pun, dan dengan sedikit lambayan telapak tangannya, pedang terbang bambu hijau yang luar biasa meledak lagi. Hutan bambu berdesir, daun bambu bergetar, dan bayangan yang dalam masuk ke mata Muyun. Hati Muyun tergerak, dan tiba-tiba, dia teringat metode rahasia seni tebas naga tujuh kesengsaraan. Bayangan tujuh kesengsaraan, ini adalah metode bayangan kekaisaran, tetapi bayangan itu ilusi dan sangat sulit dikendalikan. Pada saat ini, dia melihat bayangan bambu dan bambu, dan dia terpesona. Samar-samar, dia benar-benar menangkap jejak metode rahasia bayangan kekaisaran. Hei, bocah, hati-hati. Gui minum dengan keras. Muyun tiba-tiba terbangun, tetapi melihat bahwa langit yang penuh dengan bambu hijau telah terbunuh, dan dengan tergesa-gesa, dia tidak punya waktu untuk menghindarinya. Dunia ini indah, gunung dan sungainya indah, lukisan itu mengutuk, kaisar. Dengan lambayan tangan kanannya, Muyun tiba-tiba melemparkan lukisan kutukan kota, dan aura kutukan yang kuat dilepaskan, mengubah langit yang dipenuhi bambu hijau menjadi gulungan gambar. Gambar bayangan bambu terpencil muncul di langit, dan Muyun melihat bayangan bambu di lukisan itu, seolah-olah dia memiliki pemahaman. Hei, nak, kamu tidak menginginkan hidupmu. Dalam pertempuran hidup dan mati, apakah kamu berani terganggu? Teriak Gui. Jika Muyun bereaksi lebih lambat sekarang, dia mungkin telah ditikam sampai mati oleh King Zhu Feijian. Maaf, Muyun terengah-engah, berkeringat deras di dahinya, dan butuh banyak nafas untuk mengucapkan kutukan pamungkas. Dia merasa lelah untuk sementara waktu, tetapi pikirannya jernih. Dia samar-samar menangkap misteri kesengsaraan bayangan, dan hendak berkonsentrasi pada pencerahan, tetapi Sitian Li sudah terbang untuk membunuhnya. Sitian Li melihat sekilas bahwa aura Muyun lemah, dan itu adalah kesempatan sempurna baginya untuk mengambil tindakan. Samadi benar-benar panas, bunuh. Sitian berteriak dengan keras, dan nyala api di telapak tangannya melonjak, dan nyala api yang berkobar keluar dari telapak tangannya. Nyala api ini dipenuhi dengan aura jalan besar, dengan kedalaman surga, berat bumi, dan keagungan umat manusia. Dalam nyala api ini, Muyun merasakan aura cermin Tianyuan, buku di Yuan, dan pena Renyuan secara bersamaan. Api Sejati Samaya, Api Sejati Samada ke-14 didaftar sumber. Wajah Muyun tiba-tiba berubah, dan nyala api Sitian Li adalah sumber api paling langka di alam 10 ribu changlan, dan itu juga merupakan api samadi yang ke-14. Menurut legenda, api samadi yang sebenarnya berisi nafas tiga jalan surga, bumi, dan manusia, dan kematiannya sangat menakutkan, dan tiga jalan surga, bumi, dan manusia disatukan, yang juga sangat bermanfaat untuk budidaya. Penonton di bawah ring semua tercengang. Api sumber adalah api paling berharga dari seluruh 10 ribu alam changlan, harta tertinggi surga dan alam semesta, dan hanya ada 21 jenis dari seluruh 10 ribu alam. Tidak mungkin, bagaimana mungkin api samadi yang sebenarnya ada di tangan Sitian Li? Dikatakan bahwa api samadi yang sebenarnya adalah sumber kehidupan orang itu, bagaimana bisa jatuh ke tangan Sitian Li? Peringkat api sejati samadi adalah satu lebih tinggi dari api dingin yang membelah tulang orang tua Haotian. Ada banyak diskusi, semua orang terkejut. Karena, api samadi yang sebenarnya adalah sumber api alami dari bencana Tianzun, tetapi sekarang, itu benar-benar muncul di tangan Sitian Li, dan api mengerikan meletus dari tangan Sitian Li. Di Yuan Su bukan kartu trufnya, sama di api sejati ini. Mata Li Haotian memadat, melihat api sebenarnya dari samadi Sitian Li, ada juga tatapan serakah di matanya. Mayat Tau berkata dengan kaget, bagaimana dia bisa memiliki api samadi yang sebenarnya, ini adalah sumber api bencana Tianzun. Li Haotian berkata, harta karun tertinggi Sanyuan berisi sumber api bencana Tianzun. Selama Anda mengumpulkan cermin Tianyuan, buku di Yuan, dan pena Renyuan, Anda bisa mendapatkan api sebenarnya dari samadi bencana Tianzun. Kaisar Iblis Lin Siuyi di sebelahnya berkata, namun, Sitian Li tidak memiliki tiga Yuan Shibao di tangannya. Bagaimana dia bisa mendapatkan sumber api orang itu? Dia tidak berani menyebut nama bencana Tianzun secara langsung, karena dia belum mencapai rana orang bijak kuno, dan dia tidak memiliki tubuh surga. Li Haotian menggelengkan kepalanya, dan berkata, dia memiliki satu halaman buku Yuan Bumi, yang cukup. Dia telah belajar selama jutaan tahun, bekerja keras selama jutaan tahun, bekerja keras, dan membuka emas dan batu. Ini orang tua itu benar-benar cukup keras untuk menghabiskan jutaan tahun kerja keras. Untuk merebut sumber api dari penguasa surgawi bencana, apalagi, itu hanya seutas sisa. Jika Anda ingin mendapatkan tubuh utama, kecuali jika Anda mengumpulkan tiga harta. Sisa, mayat surgawi Tau dan Lin Siuyi melihat cincin itu, dan mereka melihat nyala api di tangan si Tianli. Aura itu cukup kosong. Itu jelas sinar api sisa, bukan tubuh utama, tetapi nyala api Tianwei juga cukup ganas dan tidak boleh diremehkan. Hampir tidak mungkin untuk mendapatkan tubuh api yang sebenarnya dari samadhi. Hanya ada delapan belas halaman dalam buku Diyuan. Tidak mudah untuk mengumpulkan semuanya. Li Hao Tian melirik Mu Yun. Dia tahu bahwa cermin Tianyuan dan pena Renyuan ada di tangan Mu Yun, tetapi dia tidak khawatir karena buku Diyuan memiliki delapan belas halaman, didistribusikan di seluruh penjuru dunia, dan ingin mengumpulkannya bersama. Ini lebih sulit daripada mencapai langit. Terlebih lagi, saat ini si Tianli mengorbankan api samadhi yang sebenarnya, dan Mu Yun pasti akan mati. Bahkan jika itu adalah sisa tubuh, api samadhi yang sebenarnya sangat kuat. Mu Yun tiba-tiba tercekik, merasakan api yang menyala-nyala. Bajingan kecil, mati. Si Tianli melihat ke langit dan berteriak dengan marah, telapak tangannya mengalir deras, api samadhi yang mengerikan menyala di telapak tangannya, dan api yang ganas terus meledak, membuatnya dingin. Mu Yun menarik nafas dalam-dalam, menjadi tenang, dan menjentikkan jarinya, melepaskan tiga tetes embun surgawi. Embun terate iblis, embun es batu giyok, embun hantu. Ekspresi Mu Yun tegas, dan tiga tetes embun surgawi menghantam api samadhi si Tianli yang sebenarnya. Omong kosong tua, tidak mudah membunuhku. Mu Yun mencibir, Tianlu mampu menahan sumber api, kecuali si Tianli bisa menembus alam Sein King, dia pasti tidak akan bisa menghilangkan efek pengekangan ini. Di bawah naungan tiga tetes embun surgawi, api samadhi si Tianli yang sebenarnya tiba-tiba melemah dan sekarat. Hei, lelaki tua itu tahu kamu punya embun, kamu ingin menahanku, itu tidak mudah. Jubah lengan si Tianli menjentik, melepaskan tripod kuno. Ini sembilan tripod kuno, tripod tentara yang rusak. Ketika Gu Yi melihat tripod kuno ini, dia tiba-tiba berseru. Dia telah mengumpulkan tujuh dari sembilan tripod kuno, dan hanya dua dari mereka yang dapat mengumpulkan sembilan tripod. Senjata ajaibku dari Sekte Jiuding. Li Hao Tian juga sedikit terkejut ketika melihat tripod tentara yang rusak ini. Setelah perang kuno, sembilan kuali kuno tersebar di seluruh dunia. Ternyata orang tua ini telah merebut kuali tentara yang rusak. Dikatakan bahwa perici Yao biasa melemparkan setelan pedang tentara yang rusak. Itu juga merupakan metode magis yang dipelajari dari kuali tentara yang rusak. Klik, klik, si Tianli melambaikan telapak tangannya, dan kuali tentara yang rusak hancur dan terurai, hancur berkeping-keping, dan segera berubah menjadi perisai. Kuali tentara yang rusak ini dapat dibongkar dan diisi ulang, dan berevolusi menjadi berbagai senjata ajaib, seperti halnya setelan pedang tentara yang rusak. Pada saat ini, kuali tentara yang rusak berubah menjadi perisai, dan tiga tetes embun surgawi Muyun meledak dan membunuh mereka semua. Penangkapan, teng, kesombongan api samadhi yang sebenarnya bangkit kembali, dan di bawah perlindungan kuali tentara yang rusak, dia dengan ganas membunuh Muyun. Wajah Muyun sedikit berubah. Jika dia terkena api samadhi yang sebenarnya, dia pasti akan mati. Ini adalah sumber api dari Yang Mulia Surgawi Bencana. Bahkan jika itu adalah tubuh yang rusak, itu berisi jejak aura bencana surgawi yang mulia, sangat kuat. Pak Jun Ding dengan tegas menjaga api samadhi yang sebenarnya. Jika Anda ingin mematahkan api samadhi yang sebenarnya, Anda harus ingin memecahkan Pak Jun Ding. Pada saat ini, Muyun menarik napas dalam-dalam, mengerahkan semua darahnya, dan gumpalan darah keluar, memadatkan kristal darah besar di telapak tangannya. Setelah Muyun dipromosikan menjadi orang bijak kuno selama setengah langkah, kidan darahnya sangat kuat, bahkan lebih kuat dari orang bijak kuno biasa. Kristal darah yang dia kentalkan saat ini hanya bisa digambarkan sebagai horor. Saya melihat seluruh kristal darah, berwarna merah tua, besar dan tak tertandingi, seperti putaran matahari, tergantung di tangan Muyun, meledak dengan kecemerlangan yang berapi-api, energi tirani mendesing, dan bahkan suara gemuruh terdengar di sekitar. Kristal darah meledak, Muyun berteriak keras, dan meledakkan kristal darah ini dengan keras ke arah si Tianli. Ekspresi si Tianli sedikit berubah, dan dia juga terkesan dengan ledakan kristal darah ini. Memikirkan pertempuran untuk peringkat, Muyun hampir meledakkan langit dengan ledakan kristal darah, dan secara langsung membunuh Kaisar Wabah Suyan, yang juga meninggalkan kesan mendalam pada si Tianli. Kristal darah yang dilepaskan Muyun sekarang 10 kali lebih kuat daripada saat itu, dan si Tianli tidak berani mengabaikannya. Hanya mengandalkan memecahkan kuali militer pasti tidak akan mampu menghentikan serangan Muyun, dan si Tianli mengambil nafas dalam-dalam, bersiap untuk melepaskan Fak Siang Dao Surgawi. Pembunuh Dava instan terakhir, tapi dia tidak menyangka bahwa pada saat ini, Muyun bergerak dalam sekejap, dan tiba-tiba bergegas ke arahnya, kristal darah di tangannya meledak dengan ganas. Ups, ekspresi si Tianli berubah liar, dan dia tidak menyangka Muyun begitu tegas. Muyun tidak ingin meledakkan mayat Tianli, tetapi langsung meledak ke arah Pojunding. Ledakan, kristal darah meledak, ledakan besar, langsung meledakkan Pojunding. Sinar api sama di itu, kehilangan perwalian Pojunding, bergoyang seperti lilin di tiup angin. Bersaljuh, Muyun berteriak keras, dan tiga tetes embun surgawi bersiul, membanting ke arah api sama di yang sebenarnya. Tidak baik, si Tianli tampak ketakutan. Tingkat kultifasinya belum mencapai ranah Raja Suci. Bahkan jika dia memiliki sumber api, dia masih akan ditahan oleh Tianlu. Cici-cici, kepulan asap putih membubung. Api sama di yang sebenarnya padam di tempat. Efek pengekangan Tianlu benar-benar sedikit sengit. Api samida si Tianli yang sebenarnya langsung padam, dan semua aura tersebar, menjadi asap dan menghilang. Engah, si Tianli menyemprotkan darah di tempat, wajahnya pucat. Dia telah bekerja keras selama jutaan tahun dan bekerja keras, dan bahkan ragu-ragu untuk menyempurnakan halaman buku Yuan Bumi sebagai senjata ajaib untuk merebut api sama di yang sebenarnya, tetapi tangan Muyun memadamkan sumber apinya. Ada suara, dan seluruh orang gemetar. Si Tianli, kamu sudah mati. Aku ingin menurunkanmu menjadi binatang buas. Muyun menggertakkan giginya, tubuhnya bergegas keluar, dan rumah besar kutukan yang merendahkan meledak di tangannya, dan dia menekan si Tianli dengan keras. Bajingan kecil, berani menghancurkan sumber apiku dan membayar hidupku. Si Tianli sangat marah, dan dengan terang-terangan membanting, sebuah totem Buddha suci tulang muncul di belakangnya. Surga dan hukum, surgawi daofak siangnya dilepaskan dengan ganas, bergegas menjauh dari aura kutukan pamungkas, dan segera membunuh Muyun. Muyun sedikit terkejut, dan tidak bisa berharap bahwa si Tianli akan dapat melepaskan heavenly daofa saat ini. Meskipun kutukan pamungkas sangat kuat, itu tidak melukai jalan surga. Bon Sein Buddha, bunuh. Daofa surgawi dari si Tianli adalah Buddha suci tulang putih. Pada saat ini, Buddha suci diselimuti telapak tangan, menghancurkan Muyun hidup-hidup. Tyrannosaurus lapis baja, bangun. Muyun berteriak, Tyrannosaurus berpakaian besi yang baru saja jatuh dari ring tiba-tiba meraung dan bergegas dengan panik. Si Tianli dengan dingin mendengus dan tidak peduli. Dia memegang gambar surga dao di tangannya, bahkan jika itu adalah Tyrannosaurus, dia tidak bisa menyakitinya. Ini adalah celah di ranah. Wilayahnya jauh lebih kuat daripada Muyun, tidak peduli berapa banyak Muyun berarti, dia tidak takut, Heavenly Daofaxiang yang dihancurkan sudah cukup untuk membunuh semuanya. Wajah Muyun terdiam, tanpa panik, dia mengendalikan Tyrannosaurus lapis baja besi, menabrak hutan bambu, dan menghancurkan semua bambu hijau. Tiba-tiba, darah sitian yang ganas dan kiber gejolak, dengan firasat buruk. Mengaum, Tyrannosaurus menginjak dengan panik dan menghancurkan seluruh hutan bambu. Bahkan jika halaman mayat dan hutan bambu yang ganas terus menyuburkan bambu, itu tidak bisa dibandingkan dengan kecepatan kehancuran Tyrannosaurus. Monster pembunuh seperti Tyrannosaurus sangat merusak. Seluruh hutan bambu berantakan, dan halaman-halaman hutan bambu di belakang si Tianli jatuh langsung ke tanah karena hilangnya aura dengan cepat. Tidak baik, si Tianli tampak ketakutan. Halaman hutan bambu ini adalah senjata ajaibnya. Jika dia menderita kerusakan, dia akan menderita bersamanya. Muyun bertindak tegas dan mengendalikan Tyrannosaurus lapis baja besi untuk bergegas, menginjak halaman hutan bambu, dan menghancurkannya. Engah! Si Tianli membuka mulutnya dan menyemburkan darah, wajahnya langsung pucat, dan hukum surgawi langsung meredup. Orang tua, aku ingin merendahkanmu sebagai serangga. Muyun mendengus dingin, dan sekali lagi meledakkan aura kutukan yang merendahkan di tangannya, dan membanting ke arah si Tianli. Sekarang Heavenly Daofa si Tianli, redup, tidak bisa menghentikan kutukan Muyun. Jangan sakiti ayahku. Pada saat ini, suara yang jelas terdengar. Namun, si Feiksuan berseru. Ekspresi Muyun tenggelam, sama sekali tidak mungkin baginya untuk membiarkan si Tianli, bahkan jika si Feiksuan memohon, itu tidak berguna. Mata si Feiksuan merah dan wajahnya cemas, dia ingin menyelamatkan orang, tetapi sudah terlambat. Pada saat ini, Li Hao Tian menjentikan lengan bajunya ke udara, dengan kekuatan misterius, dengan ringan mengenai tubuh si Feiksuan, seluruh tubuh si Feiksuan langsung terbang kering, hanya menghalangi Muyun. Kulit Muyun tiba-tiba berubah, dan dia ingin berhenti, tetapi sudah terlambat, dan kutukan hewan yang merendahkan menghantam mayat Feiksuan dengan keras. Bang! Tubuh halus si Feiksuan tiba-tiba terpelintir dan berubah menjadi serangga. Penonton berteriak-teriak, mereka tidak berharap si Feiksuan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan ayahnya, tetapi tidak ada yang melihatnya. Li Hao Tian diam-diam mengambil tindakan. Sialan! Li Hao Tian? Kau lah yang membuat masalah. Muyun melihat si Feiksuan berubah menjadi cacing, menyesali di dalam hatinya, menoleh untuk melihat Li Hao Tian di antara penonton. Orang lain tidak bisa melihatnya. Dia bisa melihat dengan jelas bahwa Li Hao Tian mendorong si Feiksuan ke dalam jurang. Li Hao Tian tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun, melipat tangannya di lengan bajunya. Muyun menggertakkan giginya karena marah, jika bukan karena kenakalan Li Hao Tian, kutukan merendahkannya tidak akan menimpa si Feiksuan. Suan R. Si Tian Li melihat si Feiksuan berubah menjadi cacing, wajahnya tiba-tiba berubah, tetapi ketika dia melihat Muyun, dia melihat aura Muyun mengambang, menatap si Feiksuan, mencoba melepaskan kutukan untuk si Feiksuan, dan pintu kosong terbuka, lebar, ini adalah waktu yang tepat baginya untuk melawan. Panggilan, si Tian Li menyapu dengan telapak tangan, dan memukul kepala Muyun dengan keras. Muyun hendak melepaskan kutukan untuk si Feiksuan, tetapi tiba-tiba diserang oleh si Tian Li, dan merasa mati lemas. Petugas tua, bahkan tidak peduli dengan kehidupan putrimu, dan ingin menyerangku. Muyun sangat marah, dan dengan tangan besar, dia berteriak, Tyrannosaurus berpakaian besi, hancurkan dia. Mengaum, Tyrannosaurus lapis baja meraung ke langit, bergegas membunuhnya dengan ganas, dan meraih tubuh si Tian Li, seperti boneka, merobeknya menjadi potongan-potongan daging dan darah. Hukum surgawi si Tian Li telah lama redup, tanpa tubuh hukum surgawi, tubuh daging dan darahnya, di bawah cakar Tyrannosaurus lapis baja besi, rapuh seperti kertas, dan hanya punya waktu untuk menjerit sebelum mati. Kemudian dicabik-cabik oleh Tyrannosaurus lapis baja. Ada kegemparan di antara hadirin bahwa satu generasi master seni bela diri tercabik-cabik, dan semua orang terkejut. Tyrannosaurus lapis baja besi ini layak menjadi monster pembunuh legendaris, monster yang sangat menakutkan, dan saya tidak tahu bagaimana Muyun menyerah. Semua orang memandang Muyun dengan sedikit kekaguman dan ketakutan. Muyun menarik nafas dalam-dalam dan memperbaiki darah si Tian Li dan menelan semuanya. Si Tian Li adalah ahli tingkat bijak kuno, dan basis kultifasi ki dan darahnya mengandung aura surga yang agung. Muyun menyerap pemurnian, dan tiba-tiba merasa bahwa Heavenly Dao Faxiangnya memiliki tanda-tanda kondensasi. Benar saja, dia ingin menyempurnakan prinsip-prinsip surgawi, dan jika dia hanya mengandalkan penebusan dosa, 10 juta tahun tidak akan cukup, dia hanya bisa mengandalkan penjarahan dan perampasan. Basis ki dan kultifasi darah dari mayat Tian Li ini juga mengandung dua benih nasib, yaitu nasib Tian Hou Wang Yue dan Ming Hou Wang Che. Muyun menyerap semua pemurnian, dan untuk sementara waktu, dia merasa bahwa atmosfer telah ditambahkan ke tubuhnya, dan energi tak berujung telah berkumpul di tubuhnya. Cederanya langsung sembuh, dan hilangnya vitalitas juga dipulihkan. Bahkan hukum surgawi telah diringkas penampilan. Membunuh seorang bijak kuno, menjarah dan melahap energi, cukup untuk menyelamatkan Muyun 2 atau 300 ribu tahun kerja keras. Sayangnya, si Veik Suan sudah mati. Wanita ini, Muyun tidak ingin melihatnya mati, dia melewatkan waktu terbaik untuk menyelamatkan, sekarang si Veik Suan tidak bisa diselamatkan. Selir mayat direduksi menjadi cacing, berputar menjadi kepompong, dan kemudian memecah kepompong menjadi kupu-kupu. Seekor kupu-kupu menari dan terbang naik turun di sekitar Muyun seperti mimpi. Penonton di antara penonton melihat kupu-kupu ini, semuanya diam. Medan perang arena yang sengit berdarah, dan kupu-kupu ini adalah satu-satunya pemandangan. Segera, kupu-kupu mengepakkan sayapnya dan terbang menjauh dan menghilang. Muyun merasa tersesat. Di bawah ring, Taoist Heavenly Course melihat bahwa vitalitas Muyun dipulihkan, dan ekspresinya jauh lebih baik dari sebelumnya, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Old Sage Hautian, kita bergabung hari ini dan harus membunuh Muyun. Tidak pernah, Li Hautian menggelengkan kepalanya dan berkata, Muyun, orang ini, pertempuran ini telah membunuh si Tianli, dan dia juga telah menyerap vitalitas si Tianli. Dia penuh dengan kesombongan, kita tidak boleh melakukannya. Tidak peduli seberapa kuat dia, itu hanya sage tua setengah langkah. Mungkinkah dua sage tua kita yang hebat masih akan takut padanya? Mayat surga Tao berkata dengan marah. Tuan Patroli, selama Anda bersedia memberi saya sertifikat pengangkatan Kaisar Surga, dan menjadikan saya Raja Alam Tiga Dimensi, saya akan segera bertindak untuk Anda dan membunuh Muyun, bagaimana? Li Hautian tersenyum. Faktanya, bahkan jika Muyun sombong, dia tidak akan memperhatikannya. Dia hanya ingin menggunakan Muyun untuk memeras mayat dan merampok Raja Kerajaan. Jika Anda dapat dikanonisasi sebagai Raja Kerajaan, akan ada manfaat tanpa akhir, dan Anda bahkan dapat bertemu langsung dengan Kaisar, mendapatkan bimbingan dari Kaisar, dan mendapatkan berbagai senjata khusus dan senjata ajaib yang diberikan oleh Kaisar. Raja Kerajaan dari Alam Tiga Dimensi, Kaisar Surga telah ditetapkan, dan itu di bawah pengawasan Raja Necromantik. Pendeta Tao berkata tanpa daya, Raja Suci Necromancers adalah anggota persekutuan Necromancers, bagaimana dia bisa bertanggung jawab atas Alam Tiga Dimensi. Patroli Guru, Anda memberi saya sertifikat penunjukan, saya akan segera mengambil tindakan dan membunuh Muyun untuk Anda. Li Haotian berkata dengan dingin. Saya tidak berani mengganggu penunjukan Kaisar Surga. Mayat Surga Tao masih menggelengkan kepalanya. Tuan Patroli, tidak bisakah kamu benar-benar mendiskusikannya? Li Haotian menggertakkan giginya dan cukup kesal, dengan metode Muyun, hanya aku yang bisa membunuhnya. Kamu ingin membunuhnya tanpa bantuanku. Aku khawatir itu tidak akan semudah itu. Mayat Tao itu tampak marah dan berkata, Li Haotian, apakah kamu mengancamku? Li Haotian berkata dengan dingin, jangan berani, saya hanya meminta untuk menampung dan menampung orang dewasa. Di alam sepuluh ribu changlan, alam sanyuan hanyalah tempat kecil. Anda memberi saya sertifikat penunjukan Raja Realem. Anda tidak akan menyalahkannya jika Anda ingin datang ke Kaisar. Mayat Surga Witao terdiam, wajahnya pucat. Pada saat ini, Muyun sudah meninggalkan ring. Pertempuran berakhir, dia menjarah dan menelan darah si Tianli, dan mendapatkan banyak. Satu-satunya penyesalan adalah Fei Suan berpaling. Dia mengumpulkan semua halaman hutan bambu si Tianli dan Po Jun Ding. 18 halaman buku di Yuan, akhirnya aku mendapatkannya. Muyun mendapatkan halaman-halaman buku Zulin, dan hatinya bergejolak. Ada 18 halaman dalam buku di Yuan. Bahkan karakter seperti Li Hao Tian tidak pernah ingin mengumpulkannya di masa lalu, karena terlalu sulit. Namun, Muyun memiliki semua 18 halaman buku di Yuan di tangan. Wah, cermin Tian Yuan, buku di Yuan, dan pena Ren Yuan semuanya ada di tanganmu. Kamu dapat mengekstrak api samadhi yang sebenarnya. Gu Yi tertawa, tapi matanya selalu tertuju pada kuali tentara yang rusak. Cermin Tian Yuan, buku di Yuan, dan pena Ren Yuan dilemparkan oleh api samadhi yang sebenarnya oleh Tianzun Tianzun, dan api samadhi yang sebenarnya terkandung dalam tiga harta ini. Selama tiga harta itu dikumpulkan, api samadhi yang sebenarnya dapat dicabut. Si Tian Li menghabiskan jutaan tahun kerja keras untuk mengekstraksi sinar api yang tersisa, hanya satu halaman buku Yuan bumi. Ia dapat mengekstraknya, itu benar-benar tulus, emas dan batu. Tapi Muyun memiliki semua tiga Yuan harta di tangan, dan dia ingin mengekstrak api sejati samadhi, yang secara alami jauh lebih mudah. Saya ingin mengeluarkan api samadhi yang sebenarnya sesegera mungkin untuk menghindari masalah di masa depan. Muyun mengepalkan tinjunya, matanya penuh harapan. Pecahkan junding padaku. Dengan matanya yang bersinar, dia telah menelan tujuh tripot kuno. Tripot pemecah tentara ini adalah yang kedelapan, dan hanya yang terakhir yang dapat mengumpulkan sembilan tripot kuno. Dikatakan bahwa ada juga satu yang tersembunyi di balik sembilan tripot kuno ini, rahasia. Tidak, aku ingin pergi dari sini secepat mungkin. Muyun menggelengkan kepalanya. Li Hao Tian dan Taoist Heavenly Course menatap tempat ini. Tidak cocok untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama dan harus pergi sesegera mungkin. Dia membongkar tripot tentara yang rusak, memasang kembali potongan-potongan pecahan menjadi sebuah kapal besar, dan kemudian membawa pergi orang-orang Liga Suci King Yun. Di kapal besar, Muyun sedang duduk bersila di kabin sendirian, dan hendak mengeluarkan api samadhi yang sebenarnya, ketika tiba-tiba Li Aok Sui masuk. Aku punya dua berita untuk memberitahumu, satu baik dan satu buruk, mana yang ingin kamu dengarkan terlebih dahulu. Li Aok Sui berbisik. Beritahu kabar buruknya dulu. Muyun tersenyum. Kabar buruknya adalah Li Hao Tian dan Taoist mayat surgawi bekerja sama untuk membunuhmu. Ini adalah Liga Azure Cloud Saint kami, mata-mata yang berbaring di Sekte Jiuding. Informasi yang dikirim benar-benar dapat diandalkan. Hati-hati, Li Aok Sui berkata, Li Hao Tian dan Taoist Heavenly Course keduanya adalah master tingkat bijak kuno, dan mereka ingin membunuh Muyun, dan Muyun secara alami berbahaya. Muyun tersenyum pahit dan berkata, saya tahu, mereka pasti ingin membunuh saya, dan saya tidak tinggal di pulau untuk mati. Mengendarai angin dan ombak, roda raksasa itu bergerak maju dengan cepat, meninggalkan batas pulau Peri Penglai sejak lama. Muyun tidak akan bodoh menunggu mati, dia akan segera kembali ke Kiksia Baoshan. Setelah jeda, Muyun bertanya, kabar baiknya, apa kabar baiknya? Li Aok Sui berkata, kabar baiknya adalah bahwa Li Hao Tian ingin memperkosa penunjukan Raja Realem, tetapi mayat surgawi tahu menolak untuk memberikannya kepadanya. Keduanya memiliki keretakan yang cukup besar dan tidak boleh bergabung untuk membunuhmu, lagi. Penunjukan Raja Batas, Muyun mengerutkan kening, iya, Peri Kiksia sudah mati, dan posisi Raja Kerajaan kosong. Kaisar Surga mengeluarkan sertifikat penunjukan untuk menunjuk Raja Mayat hidup dari Kerajaan Kunsu untuk mengambil alih Kerajaan Sanyuan, tetapi Li Hao Tian menolak dan ingin mengambil alih surat penunjukan. Jika Li Hao Tian menjadi Raja Alam Atas, tidak apa-apa. Muyun diam-diam terkejut. Jika Li Hao Tian menjadi Raja Kerajaan, Liga Suci King Yunnya pasti akan dihancurkan. Sekarang Si Tian Li sudah mati, tidak ada yang bisa menahan Li Hao Tian, pikirkan sendiri solusinya. Li Aok Sui berkata, Jika Si Tian Li masih di sana, situasinya akan menjadi tiga kaki berdiri, saling berhadapan, tetapi sekarang Si Tian Li sudah mati, dan seluruh Alam Tiga Dimensi adalah pertempuran Muyun dan Li Hao Tian. Dan kekuatan Muyun jelas masih memiliki kesenjangan yang besar dengan Li Hao Tian. He he, jangan terlalu banyak berpikir, langsung saja perang salib. Wajah Muyun tenang dan tidak bingung. Dia masih memegang kartu truf di tangannya, yaitu Yan Nan Fei. Yan Nan Fei adalah Tuan Li Hao Tian. Selama Anda membawa Yan Nan Fei keluar dan menyatakan dunia, mengatakan bahwa Li Hao Tian menipu tuannya dan memusnahkan leluhurnya, ketika saatnya tiba. Orang-orang di bawah dunia akan menyerangnya, dan Li Hao Tian akan terkelupas bahkan jika dia tidak melakukannya, mati. Pertempuran yang menentukan dengan Si Tian Li ini telah menarik perhatian dunia. Muyun tidak membawa Yan Nan Fei bersamanya, agar tidak ketahuan, dia juga meninggalkan Yan Nan Fei di Kiksia Baoshan. Tiga hari kemudian, Muyun kembali ke Kiksia Baoshan dan memutuskan untuk menggunakan nama Yan Nan Fei untuk mengalahkan Sekte Ji Uding. Perang salib diserahkan kepada Li Aok Sui, dan Muyun tidak ingin terlalu banyak campur tangan, karena dia harus berkonsentrasi pada kultifasi dan tidak ingin ditunda. Dia percaya pada kemampuan Li Aok Sui. Bagaimanapun, Nizi ini adalah gadis pedang hitam yang terkenal, pernah memimpin guild pembunuh, dia bertanggung jawab atas perang, dan Muyun tidak perlu khawatir tentang itu. Di kedalaman Kiksia Baoshan, Muyun berkultifasi dengan sungguh-sungguh. Di depannya, tiga senjata ajaib ditempatkan, yaitu Cermin Tianyuan, Buku Diyuan, dan Pena Renyuan. Dia telah mengumpulkan 18 halaman dari buku aslinya. 18 halaman ini adalah Lava, Rawa, Salju, Gunung, Hutan, Jurang, Sungai, Puncak Es, Danau, Gurun, Pulau, Ladang Es, Cekungan, Padang Rumput, Dataran Tinggi, Dataran, Ngarai, Hutan Bambu. 18 halaman buku Diyuan ini menyaksikan jalur kultifasi Muyun. Dari tidak terbiasa ketika dia pertama kali melangkah ke alam tiga dimensi, hingga sekarang bertanggung jawab atas kejayaan Liga Sein King Yun. Muyun merasa sedikit melamun, dan pertempuran terakhir akan segera tiba. Selama Li Hao Tian tersingkir, dia akan mampu mendominasi seluruh alam tiga dimensi. Pada saat itu, dia juga bisa berangkat dengan tenang untuk menyelamatkan Miao Xianyu. Pada saat terakhir dari pertempuran yang menentukan, aku harus melunakkan jalan surga. Muyun mengepalkan tinju, kekuatan Li Hao Tian tak terduga, dan jika tidak ada jalan surga, dia tidak akan yakin untuk menang. Muyun menarik nafas dalam-dalam dan mulai mengekstrak aura cermintian Yuan, buku Diyuan, dan penar Yuan. Ada sinar api sumber di dalam Zibao Tiga Yuan ini, yang merupakan api samadhi yang sebenarnya ke-14 dalam daftar sumber api. Api samadhi yang sebenarnya adalah sumber api alami dari bencana Tianzun. Di masa lalu, untuk membantu alam Sanyuan dengan cara yang benar, bencana Tianzun tidak ragu untuk mengorbankan api samadhi yang sebenarnya, tetapi juga untuk melemparkan harta karun tertinggi Sanyuan. Muyun bernafas dan bernafas, terus-menerus menyempurnakan aura harta karun Tiga Yuan, dan tentu saja, dia merasa bahwa harta karun Tiga Yuan benar-benar mengandung sinar api. Dia perlahan-lahan mengekstrak aura api ini, dan cahaya dari Tiga Yuan harta tertinggi secara bertahap meredup, tetapi aura api menjadi lebih bersinar. Pada akhirnya, nyala api yang penuh dengan aura jalan muncul di depan Muyun. Apakah ini api samadhi yang sebenarnya? Muyun tercengang, dan api di depannya memancarkan cahaya biru redup, penuh dengan aura jalan yang megah. Surga, medan, dan kemanusiaan semuanya terkandung di dalamnya. Aura jalan yang luas membuat orang tidak berani melihat ke atas. Muyun memiliki perasaan bahwa jika dia bisa memurnikan api samadhi yang sebenarnya, jalan surgawinya pasti akan marah. Karena api yang sebenarnya dari samadhi ini memiliki suasana dao agung yang sangat kuat, apalagi jalan surga, bahkan suasana medan dan hukum manusia sangat kaya, jika dapat disempurnakan, pasti akan sangat bermanfaat untuk budidaya. Api samadhi yang sebenarnya diam-diam menggantung di depan Muyun. Ini bukan sisa, tetapi tubuh nyata. Muyun merasakan suhu yang menyala-nyala, dan dia bahkan tidak berani menjangkau dan menyentuhnya, karena suhu api samadhi yang sebenarnya ini terlalu tinggi, apalagi pemurnian, saya khawatir itu akan terbakar menjadi abu bahkan jika disentuh. Guyi, api sumber ini memiliki suhu yang begitu tinggi, bagaimana bisa disempurnakan? Muyun mengerutkan kening, jangan tanya saya, cari jalan sendiri. Nada bicara Guyi malas, dan dia ingat Pojunding, dan bertanya, hei, Pojunding, berikan padaku, aku ingin menelannya. Katakan nanti, jangan ganggu aku. Muyun melambaikan tangannya, dia fokus pada api samadhi yang sebenarnya memikirkan metode pemurnian. Bocah bau, aku semakin tidak sopan padaku. Yah, bagaimanapun, aku tidak terburu-buru. Tidak akan terlambat untuk menemukan kuali kuno terakhir dan menelannya bersama. Guyi menguap, terlepas dari Muyun. Dia tahu bahwa tekanan yang dihadapi Muyun sekarang, niat membunuh dari grit sage, bahaya Miao Sianyu, keberadaan orang tuanya, membuat Muyun menindasnya sepanjang waktu. Muyun menggertakkan giginya dan menatap api samadhi yang sebenarnya. Menurut legenda, Origin Fire adalah harta surga dan hal yang paling berharga di Changlan Tentou San Realms. Benar saja, dia tidak tahu bagaimana memperbaikinya. Api sumber ini adalah sumber api yang sebenarnya, bukan jenis api suci harimau putih. Muyun ingin bertanya pada Jessica bagaimana dia memurnikan Yuan Huo saat itu. Anda tahu, Jessica juga memiliki sinar Yuan Huo di tubuhnya, yang merupakan api suci dayi ke-16 dalam daftar Yuan Huo. Menurut peringkat, tidak ada banyak perbedaan antara api suci dayi dan api sejati sanmai. Muyun ingin tahu bagaimana dia halus, tapi sayangnya Jessica telah kehilangan ingatannya dan dia tidak bisa memulai. Bing Yulu dingin. Muyun menjentikan jarinya dan melepaskan setetes embun surgawi, mencoba mendinginkan api samadhi yang sebenarnya. Tapi tak disangka, begitu embun es batu giok yang dingin menyentuh api samadhi yang sebenarnya, itu langsung berubah menjadi asap putih dan menghilang. Tetesan embun surgawinya juga benar-benar hilang, berubah menjadi energi spiritual dan melarikan diri ke dalam kehampaan. Muyun segera menarik nafas, dan Yuan Huo belum dimurnikan, tetapi dia kehilangan setetes embun surgawi terlebih dahulu. Melihat api samadhi yang sebenarnya, Muyun hanya bisa menatap, dan tidak tahu bagaimana memulainya. Setelah aura cermin Tianyuan, Buku Diyuan, dan Pena Renyuan disempurnakan, cahaya dari ketiga senjata ajaib ini sangat redup dan tidak lagi memiliki kekuatan masa lalu. Muyun tiba-tiba merasa tertekan. Anda harus tahu bahwa Tianyuan Jing, Buku Diyuan, dan Pena Renyuan semuanya adalah senjata ajaib yang sangat praktis. Untuk memurnikan api samadhi yang sebenarnya, dia mengorbankan semua senjata ajaib ini. Jika dia tidak bisa memurnikan api samadhi yang sebenarnya, kerugiannya terlalu serius. Keringat bercucuran dari dahi Muyun, mengambil keuntungan dari energi spiritual dari cermin Tianyuan, Buku Diyuan, dan Pena Renyuan, dia memasukkan semuanya ke dalam Bilohuang Kuantu. Cermin Tianyuan melayang di langit peta musim semi kuning, dan secara bertahap berevolusi menjadi putaran matahari. melepaskan kecemerlangan yang menyala-nyala. Seluruh buku yuan lokal terintegrasi ke dalam bumi, jurang, gurun, rawa, hutan, hutan bambu, dunia bentang alam yang tak terhitung jumlahnya, tersebar di peta musim semi biru dan kuning. Dunia dalam gambar huangkuan juga menjadi berwarna. Bahkan di beberapa gunung dan danau, jamur dan cacing pagi mulai bermunculan. Jamur cow adalah tanaman yang sangat rapuh. Cacing, bak sepele, bakteri cow tidak tahu hui suo, cacing tidak tahu musim semi dan musim gugur. Tapi tidak peduli seberapa lemah cow masrum dan cacingnya, mereka juga makhluk. Dalam gambar langit biru dan musim semi kuning, sesosok makhluk lahir. Ini bukan apa, yang dimasukkan mu yun, tetapi berasal dari Bilohuang Kuantu sendiri. Dunia ku lahir dengan makhluk. Mu yun sangat gembira. Meskipun makhluk ini masih lemah dan kecil, mereka pasti akan berevolusi menjadi ras manusia ketika mereka terus berevolusi. Ketika itu terjadi, pena elemen manusianya dapat mengendalikan hukum kemanusiaan dan menunjukkan keagungan kemanusiaan. Bencana Tianzun saat itu, hanya ingin menggunakan tiga yuan harta karun tertinggi untuk memperkuat jalan lurus, tetapi dia gagal. Mu yun melihat makhluk sederhana di huang kuantu, dan dia sangat senang. Dia menciptakan dunia, secara langsung menciptakan dunianya sendiri. Laporkan, Tuan, laporkan sesuatu yang mendesak. Suara cemas membangunkan mu yun. Mu yun kembali ke akal sehatnya, menyingkirkan peta huang kuuan, dan melihat ke atas, hanya untuk melihat bahwa Bai Chen memegang seseorang dan bergegas. Mayat tau, wajah mu yun tiba-tiba berubah, dan orang yang dipegang Bai Chen sebenarnya adalah seorang pendeta tau. Mayat surgawi tau tampak putus asa, tampak malu, pakaiannya robek, dan luka-lukanya berlumuran darah. Tuan, saya menangkap mayat surgawi tau. Bai Chen melemparkan mayat surgawi tau ke tanah. Tao Ren, beraninya kamu datang untuk mati. Ekspresi mu yun dingin, dan dia melambaikan telapak tangannya, mencoba membunuh Taoist Celestial Course. Jangan bunuh aku. Mayat surgawi tau berlutut di tanah dengan tatapan menyedihkan. Mu yun tertegun, dan berkata, apalagi yang harus kamu katakan, kamu membunuh perikiksia, jangan berpikir aku akan membiarkanmu pergi. Mayat surgawi tau tersenyum pahit, Tuan mu, jangan marah, saya ingin berbicara dengan anda tentang kerjasama. Kerjasama, mu yun tiba-tiba tertawa. Dia dan mayat surgawi tau memiliki kebencian yang mendalam, bagaimana mereka bisa memiliki kesempatan untuk bekerjasama. Tuan mu, jangan menertawakanku. Tidak ada musuh permanen di dunia ini. Kita sekarang bisa berteman dan berurusan dengan orang bijak kuno bersama. Mayat surgawi tau secara bertahap menjadi tenang dan duduk di depan mu yun. Apakah kamu ingin membunuh Li Hao Tian? Tanya mu yun. Itu benar, kamu meluncurkan gurumu untuk melawan sekte Ji Uding. Berbagai hal Li Hao Tian seperti menipu guru dan menghancurkan leluhur. Aku juga berpikir dia tidak enak dipandang. Mayat surgawi tau berkata dengan marah. Jangan bicara omong kosong, mengapa kamu ingin membunuh Li Hao Tian? Batuk-batuk, sebenarnya itu sebenarnya lain-lain Li Hao Tian, yang menyambar daftar dewa saya yang diabadikan dan hukum surgawi saya. Saya harus membunuhnya, Mu Dao, selama kita bekerja sama, Li Hao Tian pasti akan mati. Dia mengertakan gigi dan tampak kesal. Mu yun merasa bahwa aura pada Taoist Heavenly Course tidak sebaik sebelumnya, dan tidak ada yang namanya Heavenly Dao Fa, dan itu memang diambil oleh Li Hao Tian. Tidak heran mereka akan ditangkap oleh Bai Chen dan yang lainnya. Saga tua tidak memiliki hukum surgawi, seperti binatang buas tanpa antek, jangan takut. Mu yun meletakkan hatinya, sekarang dia ingin membunuh mayat dan Tao, mudah untuk membalikkan punggungnya. Kamu bilang Li Hao Tian menyambar daftar kehormatanmu. Ada apa? Tanya Mu yun. Feng Shen Bang, ini adalah sertifikat penunjukan yang diberikan kepadaku oleh Kaisar Surga. Daftar ini masih kosong. Siapapun yang menulis namanya di atasnya bisa menjadi raja kerajaan dari alam tiga dimensi. Li Hao Tian, Ba Jingan, bahkan berani mengambil sertifikat Kaisar Surgawi. Jika dia menjadi raja kerajaan dari alam tiga dimensi, konsekuensinya akan menjadi bencana. Mayat Surgawi Tao berkata dengan sungguh-sungguh. Apa katamu? Wajah mu yun tiba-tiba berubah. Bai Chen diam-diam mencondongkan tubuh ke telinga mu yun, dan berkata, Yang Mulia, menurut informasi yang kami ketahui, daftar dewa yang diberikan memang dicuri oleh Li Hao Tian. Gambar surga dan hukum dari mayat Surgawi Tao juga diambil. Untungnya, pedang roh Kaisar Surgawinya tetap saja. Li Hao Tian takut pada ujung pedang roh Kaisar Surgawi, dan dia tidak berani menjadikan dirinya raja kerajaan. Pedang roh Kaisar Surgawi, ini adalah senjata pedang yang dianugerahkan oleh Kaisar Surgawi, tidak berguna melawan orang biasa, tetapi memiliki kekuatan mematikan yang luar biasa melawan raja realem. Sama seperti peri Kiksia asli, dia ditahan oleh pedang roh Kaisar Surgawi, jadi dia dikalahkan oleh Taoist mayat Surgawi. Jika tidak, Taoist Tian Kors pasti tidak akan menjadi lawan Kiksia. Dan sekarang, pedang roh Kaisar Surgawi masih berada di tangan Taoist mayat Surgawi, jadi Li Hao Tian tidak berani memproklamirkan dirinya sebagai raja alam, jangan sampai dia akan ditindas oleh pedang roh Kaisar Surgawi. Muyun tetap diam, berpikir dalam hati. Kaisar Surgawi mengeluarkan sertifikat pengangkatan. Dia sudah tahu tentang ini sejak lama, tetapi dia tidak menyangka bahwa sertifikat penunjukan ternyata menjadi daftar. Siapapun yang menulis namanya di daftar bisa menjadi raja dunia. Penunjukan raja kerajaan? Peristiwa besar seperti itu, sebenarnya adalah masalah sepele. Tampaknya menjadi hal yang sangat penting di mata orang biasa, tetapi itu adalah masalah sepele di mata Kaisar, dan itu tidak terjadi. Tidak masalah jika kucing atau anjing adalah raja kerajaan. Memikirkannya seperti ini, dia menyempurnakan boneka untuk perikiksia. Dosa ini sama sekali tidak layak disebutkan, karena Kaisar Surgawi bahkan tidak tertarik menjadi raja kerajaan, dan bahkan sertifikat pengangkatannya kosong. Tian Zutaois, bagaimana Anda ingin bekerja sama? Mu Yun bertanya dengan dingin. Aku ingin bergandengan tangan denganmu untuk membunuh Li Hao Tian dan mendapatkan kembali daftar dewa yang diberikan. Mayat surga Tao menggertakkan giginya. Hahaha, lelucon, aku bisa membunuh Li Hao Tian, aku akan membunuhnya sejak lama. Mu Yun menggelengkan kepalanya. Selama periode waktu ini, dia meluncurkan gurunya untuk menyerang Sekte Jiuding, dan bahkan Yan Nanfei dibawa keluar. Ada banyak orang di dunia yang menanggapi, tetapi arogansi Sekte Jiuding masih arogan, dan status Li Hao Tian masih sulit untuk digoyahkan. Pada saat ini, mayat surgawi Tao telah kehilangan Daufa Surgawi, bahkan jika dia bergandengan tangan dengannya, akan sulit untuk membunuh Li Hao Tian. Jangan khawatir, aku punya cara. Mayat surgawi Tao duduk dan berkata perlahan, saya memiliki pedang roh Kaisar Surgawi. Selama Li Hao Tian berani menyatakan dirinya sebagai Raja Realem, saya dapat menggunakan pedang roh Kaisar Surgawi untuk menekannya. Mu Yun berkata, pedang roh Kaisar ada di tanganmu, dan Li Hao Tian tidak akan pernah berani menjadi raja. Karakter Li Hao Tian sangat berhati-hati, karena pedang roh Kaisar Surgawi masih berada di tangan Taoise mayat Surgawi, dia tidak akan pernah gegabuh mengklaim raja. Mayat Tao itu tertawa, selama kita bekerja sama, kamu berpura-pura membunuhku dan menyebarkan berita. Li Hao Tian mengira aku sudah mati, dan dia pasti tidak dapat menahannya. Kemudian dia akan menyebut dirinya Raja Dunia, dan kita bisa membawa pedang roh Kaisar Surgawi dalam satu gerakan. Tekan dia dan bunuh dia, di mana kamu menyembunyikan pedang roh Kaisar Surgawi. Mu Yun bertanya tiba-tiba, tersembunyi di mayat Surgawi Tao setengah berbicara, tiba-tiba terbangun, dan buru-buru berhenti. Satu-satunya nilainya adalah pedang roh Kaisar Surgawi. Jika Mu Yun tahu keberadaan pedang roh Kaisar Surgawi, dia pasti akan mati. Pemimpinmu, jangan membuat lelucon seperti itu, selama kita mau bekerja sama, akan mudah untuk membunuh Li Hao Tian. Pada saat itu, aku akan melapor ke Kaisar besok dan memaafkan dosamu. Mayat Surgawi Tao berkata dengan sungguh-sungguh. Mu Yun tersenyum tanpa mengucapkan sepatah katapun, bahkan Kaisar tidak peduli dengan peristiwa besar kanonisasi Raja Kerajaan. Dosanya sendiri tidak layak disebut. Kamu membunuh peri Kiksia, membunuh murid Kiksia Baoshan yang tak terhitung jumlahnya, dan pernah mengancam akan membunuhku, apakah kamu pikir aku akan bekerja sama denganmu? Mu Yun tertawa dingin, dan Taoist Heavenly Course berani datang ke Kiksia Baoshan dan hanya bisa mengatakan bahwa dia tengkorak itu digali, dan otaknya sangat buruk. Pemimpinmu, apa maksudmu dengan kata-kata ini? Semua orang bijaksana, dan semua keluhan di masa lalu dapat dihapus. Musuh kita adalah Li Hao Tian. Mayat Surgawi Tao berkata dengan sungguh-sungguh. Benarkah? Jika saya tidak tahu malu dan bekerja sama dengan Anda, bagaimana saya bisa menghadapi semangat musim semi-peri Kiksia? Dan Anda memenjarakan senior Yan, dan membunuh peri Linglong. Jika saya membiarkan Anda pergi, bagaimana saya bisa memimpin Liga Suci King Yun? Petik 2 Ekspresi Mu Yun sangat sengit, dan dia melambaikan tangannya yang besar dan berteriak, Bae Chen, seret dia keluar dan potong dia. Ya, Tuhan. Bae Chen tampak murung dan menyeret mayat Tao keluar. Mayat Surgawi Tao telah kehilangan Daofa Surgawi, dan tubuhnya masih terluka, jadi tentu saja tidak ada perlawanan sama sekali. Tuan Mu, Anda ingin membunuh saya. Mudah bagi Anda untuk membunuh saya, tetapi siapa yang akan membantu Anda berurusan dengan Sage Tua Hautian? Mayat surga Tao meraung, dan dia tidak berharap Mu Yun begitu tegas. Tanpa sepatah kata pun, Bae Chen mengeluarkan pedang Ben Lei dan menatap Mu Yun. Potong, mata Mu Yun tajam dan tegas, tanpa fluktuasi sedikitpun. Ya, Bae Chen menarik napas dalam-dalam, menendang mayat Taois Surgawi ke tanah, berpikir tentang meretas sampai mati dengan pedang. Berhenti. Pada saat ini, raungan naga yang keras bergema di seluruh dunia. Tapi melihat sosok, menunggangi naga. Hei, mengapa itu adalah Tao mayat surgawi yang lain? Mu Yun tercengang, tetapi melihat bahwa penampilan orang yang datang persis sama dengan mayat surgawi Tao, dan bahkan napasnya persis sama. Penampilan mantan Taois Heavenly Course ada pada orang ini. Orang ini mengendarai seekor naga, dan naga itu adalah naga lilin bulan matahari di bawah surga lihao. Lin Siu Yi, ini kamu. Melihat pria ini? Mayat surgawi Tao berteriak. Apakah kamu penguasa iblis Lin Siu Yi? Mu Yun sedikit terkejut. Dia tidak bisa merasakan nafas Lin Siu Yi pada orang ini. Dia benar-benar Taois dari mayat surgawi. Ya, saya Lin Siu Yi. Apakah kamu tidak mengenal saya? Lin Siu Yi tersenyum sedikit. Penampilannya saat ini persis sama dengan mayat surgawi Tao. Bahkan jika dia mengakuinya sendiri, Mu Yun tidak bisa mempercayainya. Li Hao Tian mengutuk dengan penyamaran, mengubah penampilannya dan membuatnya terlihat persis sepertiku. Dengan cara ini, dia bisa mewarisi jalan surgaku. Mayat surgawi Tao menghela nafas. Kutukan penyamaran. Warna Mu Yun sedikit berubah. Kutukan penyamaran. Salah satu dari delapan kutukan pamungkas. Kutukan semacam ini dapat mengubah penampilan dan nafas seseorang. Tidak sesederhana mengubah penampilan seseorang. Bahkan meridian darah dapat dengan mudah diubah. Ternyata Li Hao Tian bahkan akan mengutuk dengan mudah. Hati Mu Yun tenggelam. Metode Li Hao Tian memang kuat. Kutukan penyamaran. Membuat Lin Siu Yi muncul sebagai Taoist Heavenly Course. Dan berhasil mewarisi Taoist Law of the Heavenly Course. Dengan cara ini, Lin Siu Yi berubah dari seorang bijak agung biasa menjadi seorang bijak kuno yang kejam. Dan bahkan mengembangkan. Hukum surgawi. Dan harga yang dia bayar adalah penampilan seorang Taoist mayat surgawi sepanjang hidupnya. Dan dia tidak akan pernah bisa kembali seperti semula. Ini adalah harga dari kutukan penyamaran. Setelah disamarkan, hampir tidak ada kemungkinan pemulihan dalam kehidupan ini. Tao Ren, Jangan berpikir untuk mati dengan mudah. Cepat dan akui, di mana kamu menyembunyikan pedang roh kaisar surgawi. Lin Siu Yi berteriak, mengendarai seekor naga terbang, dan membanting ke arah mayat Tao. Naga lilin bulan matahari meraung, dan berteriak, mau lain-lain tua, cepat serahkan pedang roh kaisar surgawi, kursi ini dapat memberimu waktu yang baik. Mayat surgawi Tao memiliki pandangan panik, dan buru-buru berlari di belakang Mu Yun, berkata, Hei, Tuanmu, orang lain akan datang untuk menangkapku. Mu Yun menggertakkan giginya. Rencananya adalah untuk secara langsung meretas mayat surgawi Tao sampai mati, dan kemudian memperbaiki mayat surgawi Tao menjadi boneka. Dengan cara ini, dia dapat memperoleh ingatan tentang mayat surgawi Tao dan secara alami mengetahui pedang roh kaisar surgawi, di mana. Tapi tiba-tiba, Li Hao Tian mengirim seseorang untuk menghalanginya. Lin Siu Yi ini sudah menjadi master sejati dari orang bijak kuno, dan kekuatan naga lilin bulan matahari sama kuatnya, dan sebanding dengan keberadaan orang bijak kuno. Sulit untuk berurusan dengan satu orang dan satu naga. Di Kiksia Baoshan, tenaga kerja sangat langka. Li Aok Sue memimpin perang salib, dan Mubufan, Huang Yan, Mo Yu dan yang lainnya semua mengikuti. Hanya Bai Chen dan Bai Qinghei yang tersisa di Kiksia Baoshan. Mayat surgawi Tao bersembunyi di belakang Mu Yun, licik, jelas ingin memancing di perairan yang bermasalah. Sumpit tua, jangan gunakan, aku akan membunuhmu dulu. Mu Yun mendengus dingin, meraih mayat surgawi Tao, mengangkat telapak tangannya, dan menembaknya dengan telapak tangan yang keras. Dengan keras, dia meledakan kepala Taoist Heavenly Course, dan darah dan plasma otak meledak. Wajah mayat surgawi Tao dipenuhi dengan ekspresi takjub dan ngeri, dan dia tidak menyangka bahwa Mu Yun benar-benar berani membunuhnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Ketika Lin Siu Yi dan Sun Moon Candle Dragon melihat ini, ekspresi mereka berubah drastis. Anda tahu, mayat Tao dijaga oleh Kaisar, dan Mu Yun berani membunuhnya. Metode kasar seperti itu benar-benar mengejutkan. Sudah berakhir, mayat surgawi Tao sudah mati, bagaimana kita menghadapi kepala Hao Tian. Lin Siu Yi terlihat panik, dan Li Hao Tian memanggil Taoist Mayat Surgawi untuk ditangkap, karena Taoist Mayat Surgawi masih menyembunyikan pedang roh Kaisar Surgawi. Jika dia tidak mengambil pedang roh Kaisar Surgawi, Li Hao Tian pasti tidak akan berani mengklaim raja. Sial! Bajingan kecil ini sangat kejam, bahkan penjaga Kaisar Surgawi berani membunuh. Sun Moon Candle Dragon mengertakkan giginya, matanya menunjukkan cahaya yang ganas, cepat bunuh dia, dan bawa pulang dengan tubuh Taoist Heavenly Course. Ini baik, Lin Siu Yi berteriak, dan segera melepaskan hukum surgawi. Jalan surgawinya adalah totem neraka, penuh dengan gunung mayat dan lautan darah, gunung pedang dan lautan api, itu memang fisiognomi Tao mayat surgawi, ia telah sepenuhnya mewarisinya. Selain itu, atas dasar keadaan hukum asli, napasnya terus bertambah, dan malapetaka penyakit tercampur dalam totem dewa, dan seluruh hantu dewa suram dan mengerikan. Panggilan, Lin Siu Yi melambaikan tangan besar, dan totem hitam dewa dihancurkan ke arah Muyun, dan seluruh kiksia Baoshan tampaknya menjadi hantu dan sengsara. Tuan, hati-hati, Bai Chen berseru, Tyrannosaurus lapis baja, muncul. Kulit Muyun tenang, dan dia segera memanggil Tyrannosaurus baju besi-besi, monster baja yang kejam. Tiba-tiba muncul, tubuh logam berat itu bersinar dengan cahaya dingin di bawah sinar matahari. Wow, Tyrannosaurus lapis baja meraung ke langit, bergegas maju dengan ganas, dan menabrak hukum surgawi Lin Siu Yi, tanpa rasa takut. Serahkan binatang ini padaku, dan kamu bisa berurusan dengan Muyun. Naga lilin bulan matahari memiliki nada panjang, dan terbang menjauh untuk menemui Tyrannosaurus berpakaian besi. Tyrannosaurus berpakaian besi adalah monster pembunuh yang dingin, hanya mengetahui bahwa itu merajalela, itu tidak takut. Naga lilin senior, hati-hati. Lin Siu Yi melompat ke bawah dan menuju ke arah Muyun untuk membunuh. Naga lilin bulan matahari menjerat baju besi Tyrannosaurus, meskipun tidak bisa mengalahkan baju besi Tyrannosaurus, tetapi masih mungkin untuk menggambar dasi. Tapi Muyun tidak memiliki hukum surgawi, dan jelas bukan lawan Lin Siu Yi. Lin Siu Yi hanya ingin melakukan pertarungan cepat, tanpa cara tambahan, langsung menghancurkannya dengan Heavenly Daofa, untuk menghancurkan Muyun hidup-hidup. Hahaha, Muyun, seberapa bagus kamu, kesenjangan di ranah sangat putus asa, bagaimana kamu bisa menahan naksir ranah? Lin Siu Yi tertawa. Pada awalnya, Muyun melawan Dead Tianli di Pulau Peripenglai. Itu cukup kebetulan untuk bisa mengalahkannya. Sekarang, dia tidak akan pernah memberi Muyun kesempatan kedua. Napasnya tidak kurang dari mayat Tianli di masa lalu, dan penyakit serta bencananya sendiri sepenuhnya terintegrasi dengan hukum neraka, terus-menerus menghancurkan Muyun. Muyun tercekik dalam bernapas, sedikit terengah-engah, di bawah tekanan Heavenly Daofa Siang, bahkan sangat sulit untuk menembak. Berdiri di kejauhan, Bai Chen hanya bisa menatap, dan dia tidak bisa ikut campur dalam pertempuran semacam ini. Rusak Junding. Muyun menarik napas dalam-dalam dan mengorbankan Po Junding. Hua Dong. Dia membongkar kuali tentara yang rusak, dengan cepat mengaturnya kembali menjadi perisai, dan berdiri kokoh di depannya, menghalangi napas Lin Siu Yi dengan keras. Apa? Lin Siu Yi sedikit terkejut, dan berkata dengan suara yang dalam, Tripod militer ini adalah senjata ajaib dari faksi Jiuding kita, bawakan padaku. Dengan kedua tangan terulur, bayangan telapak tangan melesat keluar, membunuh Muyun secara luar biasa, bahkan jika itu adalah perisai kuali militer, sulit untuk dilawan. Roda besar, Muyun berteriak keras, mengubah Po Junding menjadi roda raksasa, dan bergegas keluar, menghindari telapak tangan Lin Siu Yi. Dia segera mengeluarkan tombak roh merah, dan berbalik untuk membunuh dengan dampak roda raksasa. Untungnya, dia telah menggunakan sword armor, jadi dia sangat mahir menggunakan sword armor. Mudah dibongkar dan dipasang kembali, hampir dalam satu pikiran. Ekspresi Lin Siu Yi sedikit berubah. Bagaimanapun, basis kultifasinya tidak sedalam mayat Tian Li. Ini hanya basis kultifasi yang mudah dijangkau, sangat kosong, dan Muyun bergegas ke arahnya dengan roda besar, tombak ciling rune urutan ke-9 meledak, dan ketajamannya tidak dapat diambil. Lin Siu Yi tidak berani bersih keras, dan berguling-guling dengan sedikit malu. Ketika Bai Chen melihat adegan ini, dia langsung terkejut. Dia tidak menyangka Muyun begitu kuat. Di bawah penindasan Master Bijak Kuno, masih ada ruang untuk serangan balik. Jika dia digantikan olehnya, dia akan dihancurkan sampai mati oleh Dao Fa Surga. Tuanku, orang tua itu akan membantumu. Pada saat ini, sebuah suara tua terdengar, tapi itu adalah Bai Qinghei, penatua agung dari Bai Lian Vila. Bai Qinghei juga merupakan sosok tingkat tinggi di Liga Sein King Yun, dan kultifasinya telah mencapai grit sage ekstrim. Meskipun dia tidak memiliki harapan untuk dipromosikan menjadi sage tua dalam. Kehidupan ini, kekuatannya cukup mengesankan. Bai Qinghei menghunus pedang panjangnya dengan kuat dan menusuk Lin Siu Yi. Pena tua Bai, selamat datang. Mu Yun melihat ke langit dan tertawa, dan membongkar Po Jun Ding menjadi pedang terbang yang besar dan sederhana. Dia menginjak pedang terbang, mengambil tombak roh merah, dan melakukan tendangan voli untuk membunuh. Bai Qinghei menjentikkan dari belakang, dan Lin Siu Yi tiba-tiba berguncang ke kiri dan ke kanan, tampak malu. Naga lilin senior, tolong. Lin Siu Yi berteriak. Meskipun dia memiliki kekuatan orang bijak kuno, dia hanya menunjukkan penampilannya dan tidak benar-benar memahami kekuatan hukum surga. Ketika Mu Yun dan Bai Qinghei bergabung, dia tiba-tiba menjadi berbahaya. Naga lilin bulan matahari tampak suram, dan kondisinya tidak jauh lebih baik. Tyrannosaurus lapis baja Mu Yun adalah keberadaan paling brutal di antara binatang suci besar, tetapi itu tidak mudah untuk dihadapi. Sudah ada banyak goresan dan luka di tubuh naga lilin bulan matahari. Ketika Lin Siu Yi melihat bahwa itu tidak baik, dia membalikkan patung hukum surga dan menyerang Bai Qinghei. Barang-barang lama, meledakkanmu. Lin Siu Yi menggertakkan giginya, mengetahui bahwa dia dikepung, dan akan sulit untuk keluar tanpa guntur. Dia mendesak napas dan langsung meledakkan hukum surgawi. Ledakan, hukum surgawi meledak, seolah-olah dewa runtuh, iblis aneh yang tak terhitung jumlahnya, jiwa menakutkan yang tak terhitung jumlahnya, dan napas kerangka dan penyakit, mengamuk dengan liar. Wajah Mu Yun tiba-tiba berubah, dan dia tidak berpikir bahwa Lin Siu Yi melompati tembok dengan sangat bersemangat sehingga dia akan meledakkan Heavenly Dao Faxiang. Bai Qinghei juga tiba-tiba berubah warna, dan sudah terlambat untuk menghindarinya. Hukum surgawi meledak, awan jamur hitam naik, dan puncak gunung dalam radius 10 mil runtuh dalam sekejap. Seluruh dunia berubah menjadi dunia neraka, dengan udara hitam pekat di mana-mana, dan hantu tajam yang menangis serigala melolong sangat keras. Penatua hebat, Bai Chen berseru, dan melihat bahwa Bai Qinghei di bom, dan tubuh lamanya langsung menjadi bubuk, bahkan buih tulang pun tidak tersisa, tetapi langsung ditiup menjadi bubuk. Kekuatan ledakan hukum surgawi benar-benar menakutkan. Naga lilin senior, ayo mundur. Lin Siu Yi keluar dan menyapa. Sun Moon Candle Dragon tidak berani menyukai pertempuran, dan buru-buru terbang ke langit. Lin Siu Yi mengendarai naga lilin matahari dan bulan dan melarikan diri. Bunuh seseorang, dan masih ingin lari. Serahkan padaku. Muyun menggertakkan giginya dengan ekspresi marah, segera menginjak pedang terbang tentara patah, bergegas ke langit, dan menembak Lin Siu Yi dengan ganas. Naga lilin senior, cepat. Lin Siu Yi buru-buru mendesak dengan ketakutan. Jangan khawatir, dia tidak bisa mengejar. Naga lilin bulan matahari memiliki wajah yang tenang, ia terbang sangat cepat, seperti meteor yang bergegas ke bulan, dan langsung menghilang ke awan. Lin Siu Yi menghela nafas lega, berpikir bahwa dia telah melarikan diri, tetapi pada saat ini, dia mendengar raungan yang menghancurkan bumi. Pembunuh Dava instan terakhir, Muyun bergerak dalam sekejap, datang dari kejauhan, dan langsung muncul di depan Lin Siu Yi. Kamu, kamu, Lin Siu Yi ketakutan dan tergagap. Tidak baik, melihat situasinya tidak baik, Sun Moon Candle Dragon berbalik, mengusir Lin Siu Yi, dan melarikan diri sendirian. Lin Siu Yi berseru, ah, dan tubuhnya jatuh dengan cepat. Mata Muyun dingin, dan dia melesat ke udara, memotong Lin Siu Yi menjadi dua bagian. Dengan sapuan telapak tangannya, dia menelan sirkulasi darah, menjara aura Lin Siu Yi. Meskipun prinsip surgawi Lin Siu Yi meledak, dia sendiri adalah seorang bijak kuno, dan auranya cukup melimpah. Muyun tiba-tiba merasa bahwa Heavenly Daofaxiangnya memiliki tanda-tanda kondensasi. Jika dia bisa membunuh orang bijak kuno lainnya, dia pasti akan bisa menyingkat jalan surga. Tetapi melihat seluruh alam Trinitas, hanya ada satu master tingkat sage lama yang tersisa. Itu benar, Li Hao Tian. Di seluruh dunia ternari, master bijak kuno saat ini hanya Li Hao Tian. Jika si Tianli dan Taoise Heavenly Course adalah serigala, maka Li Hao Tian adalah harimau, harimau sungguhan, dan latar belakangnya jauh lebih kuat daripada si Tianli dan Taoise Heavenly Course. Li Hao Tian, api merah kelima belas dari daftar sumber api, ada di tangan Li Hao Tian. Dia juga menguasai satu set taktik suci empat tingkat, yang merupakan salah satu dari delapan belas rahasia surga yang terkenal. Legenda mengatakan bahwa tripod kuno terakhir juga ada di tangannya. Latar belakang orang ini tidak terduga. Jika dia bertarung, Muyun benar-benar tidak memiliki peluang untuk menang, kecuali dia juga bisa mengolah hukum surgawi. Tetapi jika dia ingin mengembangkan daofa surgawi, dia harus menjara aura orang bijak tua lainnya, dan orang bijak tua dari alam tiga dimensi, hanya Li Hao Tian yang tersisa. Tanpa membunuh Li Hao Tian, dia tidak bisa meredam prinsip surgawi, tetapi jika tidak ada prinsip surgawi, dia tidak bisa membunuh Li Hao Tian. Ini adalah jalan buntu. Ada juga cara untuk mendobrak jalan buntu, yaitu dengan memurnikan samadhi. Tapi api sebenarnya dari samadhi ini begitu panas sehingga Muyun tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya. Dia menggelengkan kepalanya, memadatkan pikirannya, dan kembali dengan cara yang sama, tetapi melihat ekspresi Bai Chen Kusam, berdiri tercengang. Kesedihan dan perubahan, Muyun berkata lembut dan menghibur abu Bai Qinghe dan menyerahkannya kepada Bai Chen. Segera, perhatian Muyun jatuh pada mayat Tao's Heavenly Course. Sebelum tulang mayat surgawi Tao menjadi dingin, dia buru-buru memperbaiki mayat surgawi Tao menjadi boneka dan merebut ingatannya. Tiba-tiba, Muyun melihat semua ingatan tentang mayat surgawi Tao. Ternyata mayat surgawi Tao lulus ujian Kaisar Surga dan memang menjadi penjaga Kaisar Surga, tetapi dia bahkan belum pernah melihat Kaisar Surga. Sosok tingkat Kaisar Surga adalah eksistensi tertinggi, dan dia tidak memenuhi syarat untuk bertemu dengannya. Bocah Kaisar Surgawi, Muyun melihat melalui ingatan Tao's Heavenly Course dan menemukan bahwa orang yang berhubungan dengan Tao's Celestial Course adalah seorang anak laki-laki di bawah kursi Kaisar Surga. Bocah ini bukan orang lain, tetapi sebenarnya adalah presiden dari persekutuan Necromancer Realm Kunsu, yang dikenal sebagai Saint King of the Necromancer. Sertifikat pengangkatan Kaisar Surga, mayat surgawi Tao juga akan memberikannya kepada Saint King of Necromancers sebagai imbalan atas bantuannya, tetapi dia tidak berharap akan direnggut oleh Li Haotian. Ternyata Saint King of the Dead sebenarnya adalah anak dari Kaisar Surga. Muyun sedikit terkejut, anak Kaisar Langit dapat melihat langsung keberadaan Kaisar Langit, dan statusnya jauh lebih tinggi daripada penjaga. Presiden Guild Necromancer adalah Tian Di Boy, yang berada di luar dugaan Muyun. Dia telah mengirim Degar untuk menyelinap ke dalam Guild Necromancer untuk menanyakan berita secara diam-diam, tetapi dia tidak tahu bahwa Necromancer adalah anak dari Kaisar Surga, yang menunjukkan seberapa dalam Necromancer disembunyikan. Akhirnya, aku akan menemukan pedang roh Kaisar Surgawi terlebih dahulu. Pedang roh Kaisar Surgawi, ini adalah senjata untuk menahan raja kerajaan. Jika Li Hao Tian berani mengklaim raja, dia bisa menekan dan membunuh Li Hao Tian dengan memegang pedang roh Kaisar Surgawi. Dari ingatan Taoise Mayat Surgawi, Muyun juga menemukan keberadaan pedang roh Kaisar Surgawi. Taoise Mayat Surgawi ini sebenarnya mengubur pedang roh Kaisar Surgawi 3.000 kaki di bawah tanah, menggunakan metode yang sangat hati-hati. Itu terkubur sedalam 3.000 kaki di bawah tanah, tapi sayangnya saya masih harus menggalinya. Muyun menempatkan api nyata samadhi ke dalam petahuangkuan, menyimpannya sementara, dan segera memanggil Tyrannosaurus lapis baja besi, terbang ke tubuh Tyrannosaurus lapis baja besi, mengendalikan Tyrannosaurus lapis baja besi, mengebor ke bagian bawah Kixia Baoshan, dan terus menggali dalam. Itu benar, Taoise Mayat Surgawi mengacaukan Kixia Baoshan di awal, dan kemudian mengubur pedang roh Kaisar di tanah sesudahnya. Pedang roh Kaisar berada di bawah Kixia Baoshan, yang benar-benar tidak terduga. Muyun terus menggali lebih dalam, dan lapis baja Tyrannosaurus memiliki kekuatan penghancur yang luar biasa. Tidak peduli seberapa keras tanahnya, di bawah cakarnya, itu rapuh seperti tahu. Pada kedalaman 3.000 kaki, Muyun hanya butuh satu hari untuk menggali sampai akhir. Di depannya, ada ruang gua yang agak luas, dan sebuah token ditempatkan di dalam gua. Token ini, dalam emas, dicetak dengan kata, pedang, dan di belakangnya ada pola relief pedang panjang. Ini adalah pedang roh Kaisar Surgawi. Pedang roh Kaisar Surgawi bukanlah pedang, tetapi tanda yang dapat menekan raja kerajaan. Ekspresi Muyun bergerak sedikit, keluar dari tubuh Tyrannosaurus lapis baja besi, dia ingin mengambil pedang roh Kaisar Surgawi. Tiba-tiba, sosok tua muncul, berdiri di depan Muyun, tersenyum padanya. Tuan Mochow, Muyun terkejut. Orang ini ternyata adalah master Mochow dari pavilion Tianji. Orang-orang di pavilion rahasia Surgawi benar-benar mempesona, dan Muyun tidak menyangka akan bertemu orang-orang di pavilion rahasia Surgawi di bawah tanah 3.000 kaki. Teman kecil Muyun, lama tidak bertemu, jangan datang ke sini tanpa cederah. Tuan Mochow tersenyum. Tuan Mochow, apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Muyun. Sebenarnya, saya datang ke sini untuk pedang roh Kaisar Surgawi. Saya telah berada di sini sejak lama. Sayangnya, pavilion rahasia Surgawi kami menetapkan bahwa kami tidak boleh merebut harta apapun, dan hanya dapat diperdagangkan. Saya melihat roh Kaisar Surgawi ini. Pedang, aku bisa menetapku, aku bahkan tidak berani mengambilnya. Tuan Mochow menghela nafas. Pavilion Tianji Anda memiliki aturan seperti itu. Muyun tertawa kosong. Ternyata Tuan Mochow telah ada di sini, tetapi karena aturan pavilion rahasia Surgawi, dia tidak berani memperkosa harta itu tanpa pandang bulu. Pedang roh Kaisar adalah sesuatu yang tidak bisa kamu minta. Aku sangat menginginkannya. Aku tidak tahu apakah teman kecil Muyun bisa memotong cinta. Aku bisa menukarnya dengan apa yang kamu inginkan. Tuan Mochow tersenyum. Hati Muyun tergerak, dia juga menginginkan pedang roh Kaisar Surgawi ini, dan dia tidak ingin menyerahkannya dengan mudah. Saya mendengar bahwa Anda telah mengumpulkan tiga Yuan Shibao. Saya tidak tahu apakah Anda telah menyempurnakan api samadhi yang sebenarnya. Jika Anda ingin memperbaiki api samadhi yang sebenarnya, saya dapat membantu. Master Mochow mengeluarkan pil dan berkata, ini adalah pil sumber khusus, pil Tianmei, yang diperlukan untuk memperbaiki api sumber. Dengan pil Tianmei, Anda dapat memperbaiki sumber api dan meridian tidak akan kerusakan. Pil semacam ini sangat berharga, dan sulit dibeli dengan uang. Selama Anda bersedia menyerahkan pedang roh Kaisar Surgawi kepada saya, saya bersedia menukarnya dengan pil pulsa Surgawi ini. Oh, hati Muyun tergerak, jika dia bisa memurnikan api samadhi yang sebenarnya, kekuatannya pasti akan meroket, dan dia sangat mungkin untuk memurnikan daofa Surgawi, maka dia tidak perlu takut pada Li Hao Tian. Namun, efek khusus dari pedang roh Kaisar Surgawi juga menarik. Pedang roh Kaisar Surgawi, melawan raja kerajaan, memiliki penindasan yang kuat dan kekuatan mematikan. Jika Li Hao dengan polos berani mengklaim raja, Muyun pasti akan membunuhnya jika dia memiliki pedang roh Kaisar Surgawi di tangannya. Tetapi jika Li Hao Tian dengan sabar tidak mengirimkannya, pedang roh Kaisar Surgawinya tidak akan berguna, dan dia juga akan menyianyikan kesempatan untuk memperbaiki api samadhi yang sebenarnya. Muyun mengertakkan gigi, berpikir dalam hatinya. Aku akan memberimu benih lain. Ini adalah benih pamungkas dari seni tebas naga tujuh kesengsaraan. Ini mewakili kesengsaraan bayangan. Jika kamu bisa menahan penderitaan dan mengunyah dan menelannya, kamu akan bisa menguasai kontrol bayangan, metode dan berhasil mempraktikkan tujuh bayangan serigala pembunuh. Tuan Mochou mengeluarkan benih, yang berwarna hitam di seluruh, dan hantu seperti tentakel yang tak terhitung jumlahnya membentang, membuatnya menyeramkan. Apakah tamu? Muyun terkejut, teknik naga tebas tujuh kesengsaraan, langkah terakhir ini, bayangan serigala pembunuh tujuh, tidak pernah bisa berlatih selama jutaan tahun. Tapi sekarang, Master Mochou telah memberikan benih pamungkas, dan selama benih ini disempurnakan, misteri kesengsaraan bayangan dapat dikuasai. Tetapi, wajah Master Mochou menjadi serius, dan berkata, benih kesengsaraan bayangan ini sangat pahit. Jika Anda mengunyahnya dan menelannya, itu akan sangat menyakitkan dan Anda mungkin akan mati. Saya punya obat yang bagus untuk menghilangkan rasa sakit, untuk mengambilnya. Jika Tyrannosaurus lapis baja besi ditukar, aku bisa memberimu obatnya. Pikiran Muyun diteleportasi, dan harga yang ditawarkan oleh Master Mochou sangat murah hati. Benih kesengsaraan bayangan, ditambah pil kapal surgawi, tidak akan kehilangan uang untuk pedang roh kaisar surgawi. Tuan Mochou, saya tidak membutuhkan obat yang bagus ini untuk menghilangkan rasa sakit. Saya bersedia menukarnya dengan Anda. Anda memberi saya benih kesengsaraan bayangan dan pil kapal surgawi. Pedang roh kaisar surgawi ini milik Anda. Muyun setuju bahwa dia pasti tidak akan kehilangan kesepakatan. Master Mochou sangat gembira dan berkata sambil tersenyum, sangat bagus, sangat bagus. Anda tidak akan pernah kehilangan kesepakatan ini, tetapi benih kesengsaraan bayangan benar-benar pahit. Jika Anda menelannya dengan paksa, Anda mungkin tidak dapat bertahan dari rasa sakit dan mati. Pikirkan tentang itu, beri aku ironklet tiranosaurus dan aku akan memberimu obat yang bagus. Tidak dibutuhkan. Muyun menggelengkan kepalanya. Dia dulu memiliki banyak boneka binatang suci, tetapi sekarang, satu-satunya boneka binatang suci yang dia miliki adalah tiranosaurus baju besi-besi, dan dia tidak ingin mengirimkannya. Oke, Tuan Mochou berhenti berbicara omong kosong, dan memberikan pil vena surgawi dan benih kesengsaraan bayangan kepada Muyun, dan kemudian mengambil pedang roh kaisar surgawi sendirian. Tuan Mochou, kapan aku bisa melihatmu lagi? Tanya Muyun. Mungkin tidak ada kesempatan. Tuan Mochou menggelengkan kepalanya. Mengapa? Muyun tampak terkejut. Karena, benih kesengsaraan bayangan yang kuberikan padamu terlalu pahit. Jika kamu memakannya, kamu akan benar-benar mati. Bahkan jika kamu bisa bertahan, tetapi kamu tidak memiliki pedang roh kaisar, kamu tidak bisa mengalahkan Li Haotian. Tunggu Li Haotian, Raja Alam Atas, dia ingin membunuhmu, seperti mencubit semut. Tuan Mochou menggelengkan kepalanya. Li Haotian, tahu tentang pedang roh kaisar. Ekspresi Muyun berubah tiba-tiba. Tidak ada tembok kedap air di dunia. Saya bukan satu-satunya di pavilion Tianji, tetapi ada orang lain yang berbisnis menjual informasi. Informasi di sini jelas tidak disembunyikan dari Li Haotian. Tuan Mochou berkata, mata Muyun tenggelam. Jika Li Haot dengan polos mengetahui berita di sini, dia tidak akan bermoral. Pada saat itu, dia akan menjadi raja dari alam tiga dimensi, dan dia akan memiliki manfaat tak terbatas untuk menerima hadiah dari kaisar. Kamu adalah jalan buntu. Jika kamu tidak menyerahkan pedang roh kaisar, Li Haotian tahu bahwa pedang roh kaisar ada di tanganmu. Dia tidak akan berani berdiri sendiri sebagai raja jika dia terbunuh. Hanya ketika Anda menyerahkan dia berani menjadi raja. Jika Anda adalah raja, Anda akan berakhir. Tidak peduli seberapa kuat Anda, Anda bisa mengalahkan raja kerajaan. Jadi mengapa Anda mati? Saya mengatakan bahwa kita tidak memiliki kesempatan untuk melihat kamu lagi. Itu bukan bohong bagimu. Master Mochow perlahan menyingkirkan pedang roh kaisar, tersenyum dan berbalik. Kerubah tua ini. Muyun menggertakkan giginya. Tuan Mochow ini mungkin akan menoleh dan pergi ke vaksi Jiuding untuk menjual informasi intelijen di sini kepada Li Haotian. Ini juga tidak mungkin. Pavilion Tianji mereka melakukan ini, dan dia tidak bisa menghentikannya. Baik, saya mendapatkan pil kapal surgawi dan benih kesengsaraan bayangan. Saya dapat memperbaiki api nyata samadhi, dan saya juga dapat mengolah tujuh bayangan serigala pembunuh. Saya tidak percaya, dan saya tidak dapat mengalahkan Li Haotian. Bahkan jika dia menjadi raja realem, aku akan membunuhnya, dia. Muyun mengepalkan tinjunya, dia pasti tidak kehilangan kesepakatan. Pedang roh kaisar surgawi, ditukar dengan pil kapal surgawi dan benih kesengsaraan bayangan, langsung memecahkan dua masalah utamanya. Dia segera mengendarai tiranosaurus baju besi, pergi dari sini, dan kembali ke Kiksia Baoshan, segera, Muyun kembali ke ola utama Kiksia Baoshan untuk mundur dan berlatih. Sebelum berkultivasi, dia mengirim taois mayat surgawi untuk pergi ke Persekutuan Necromancer Alam Kunsu, untuk diam-diam bertemu dengan Raja Necromancer. Mayat taois adalah bonekanya, dan Saint King of Necromancer secara alami tidak tahu. Raja Necrosage ini, di permukaan, adalah Presiden Necroguild, tetapi sebenarnya, dia adalah anak laki-laki di bawah kursi Kaisar Surga. Dari dia, dia mungkin bisa mendeteksi rahasia Kaisar Surga, dan Muyun tentu tidak akan melewatkannya. Setelah pengaturan dibuat, Muyun secara resmi menutup pintu. Di aola, Muyun duduk bersilah, menatap Tian Mai dan di tangannya. Pil Tian Mai ini bulat dan putih, memancarkan aroma obat yang sejuk, tetapi permukaan pil memiliki pola seperti meridian dan energi spiritual yang melimpah, yang berdifusi keluar dari pil. Muyun juga dapat menyempurnakan metode alkimia, dan dia dapat melihat sekilas bahwa bahan dari pil kapal surgawi ini jauh lebih kuat daripada pil Tian Xin Extreme Dao yang telah dia sempurnakan sebelumnya. Guru, dia mengangkat tenggorokannya dan menelan pil obat, dan tiba-tiba, gas obat flu meleleh di dalam tubuhnya. Helai energi obat terus menyebar ke meridiannya. Meridiannya ditutupi dengan film samar. Film ini samar-samar transparan, tetapi cukup tangguh, dengan kuat melindungi meridiannya. Pembantu surgawi ini bagus, memang bisa melindungi meridian. Muyun mengangguk, dan segera memanggil api samadhi yang sebenarnya. Api samadhi yang sebenarnya ditangguhkan di aula utama, dan suhu di aula juga naik seketika. Temperatur tinggi yang menyala-nyala memancar dari api samadhi yang sebenarnya, dan atmosfer yang kuat dari jalan besar terus berkobar. Api samadhi, yang sesungguhnya ini mengandung misteri surga, medan, dan hukum manusia. Api biru tua, ganas dan kuat, terus menerus memancar. Jika api samadhi yang sebenarnya ini dapat dimurnikan, itu juga akan sangat bermanfaat bagi kultifasi. Muyun menarik napas dalam-dalam dan menelan api samadhi yang sebenarnya secara langsung dengan sapuan telapak tangannya. Api samadhi yang sebenarnya seperti sepotong batu bara, jatuh ke dalam dantiannya. Hah, tiba-tiba, api yang mengamuk menyala di tubuh Muyun, nyala api yang menyala-nyala, meledak dengan panik, darahnya seolah menjadi magma, terus menerus mengalir di tubuhnya, dan ada rasa sakit yang merobek dari organ dalamnya. Muyun mengertakkan gigi, dan keringat tiba-tiba muncul di dahinya. Samadhi ini benar-benar panas, dan dampaknya sangat mengerikan. Tiba-tiba, Muyun merasa bahwa meridian berada di bawah pengaruh yang sangat besar. Gelombang api dari api samadhi yang sebenarnya, satu demi satu, terus menerus mempengaruhi meridian dan organ internalnya. Untungnya, meridiannya dilindungi oleh pil Tianmai. Di bawah dampak yang kuat, mereka masih stabil seperti gunung tai tanpa kerusakan. Muyun mengertakkan giginya dan menahan dampak dari api samadhi yang sebenarnya. Ini adalah sumber api yang sebenarnya. Energi dengan asal langit dan bumi jauh lebih kuat daripada api suci harimau putih. Bahkan jika dia memiliki pil heavenly vessel dan ingin memperbaikinya, itu tidak mudah. Secara bertahap, meridian Muyun mulai berkembang. Di bawah nutrisi api sejati samadhi, meridiannya berlipat ganda, dan garis hidup tubuhnya, setelah ditempa oleh api sejati samadhi, secara bertahap menjadi lebih kuat. Dan ki dan darahnya, tidak ada jejak kotoran, ketidakmurnian dalam ki dan darah telah dilunakkan oleh api samadhi yang sebenarnya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan selama sebulan penuh, Muyun menyempurnakan api samadhi yang sebenarnya. Kulit tubuhnya seperti batu giyok, batu giyok lembab dan berkilau, dan Samaya terus-menerus marah, dan dia tiba-tiba merasa terlahir kembali. Pada akhirnya, api samadhi yang sebenarnya bercokol di dantiannya, seperti putaran matahari, terus-menerus memancarkan kecemerlangan yang cerah, dan nafas tubuh Muyun berlama-lama di sekitar api samadhi yang sebenarnya, seperti seratus sungai yang kembali ke laut, tak berujung. Panggilan, Muyun menarik nafas dalam-dalam, seperti paus panjang, menelan semua aura di aula, dan aura dari Kiksia Baoshan di luar juga berkumpul dalam sekejap. Dalam sekejap, lusinan vena spiritual langit dan bumi di sekitar aula utama langsung disempurnakan oleh Muyun. Seluruh orangnya seperti paus panjang yang menyerap air dan sarana pemurnian aura jauh lebih kuat dari sebelumnya. Penyempurnaan yang berhasil, Muyun sangat gembira. Pada saat ini, dia telah berhasil memurnikan api samadhi yang sebenarnya. Di belakangnya, sebuah totem yang luar biasa lahir. Totem ini memiliki penampilan tiga bencana dan sembilan bencana, bencana alam yang tak terhitung jumlahnya, bencana bumi yang tak terhitung jumlahnya, terus-menerus terjalin. Surga dan hukum. Ini adalah jalan surganya. Dao Fak Siang surgawi, akhirnya marah. Muyun sangat gembira, dan aura api sejati samadhi benar-benar agung, dan dia secara langsung mengizinkannya untuk melatih jalan surgawi. Tingkat kultivasinya juga menyatakan terobosan dan memasuki jajaran posisi kecil bijak kuno. Alam bijak kuno, akhirnya dipromosikan. Pada saat ini, Muyun memiliki aura yang sangat luar biasa, dan semua darah di tubuhnya berkumpul dalam hukum surgawi. Jalan surganya adalah totem bencana alam apokaliptik, guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya, badai salju yang tak terhitung jumlahnya, terus-menerus terjalin. Segera, di lokasi, bencana alam apokaliptik, sosok besar berdiri tegak, seperti dewa perang. Sosok ini terlihat sangat mirip dengan Muyun, tetapi auranya sangat suram, dan aura bencana alam yang kejam terus-menerus berdampak. Dewa bencana alam, ini jalan surgaku. Muyun menyipitkan matanya dan menatap dewa bencana alam, seluruh dewa bencana alam, berdiri dengan bangga di aula, hampir memecahkan kubah, dan aura mengerikan bencana alam terus-menerus meletus dari dewa bencana alam. Muyun memanggil tiranosaurus lapis baja besi, mendapatkan kembali benih bencana alam, dan memurnikannya ke dalam tubuhnya. Aura hukum surgawi dan alamnya meroket lagi. Seluruh dewa perang bencana alam, mengenakan satu set baju besi berat hitam, tampak sangat perkasa. Bencana alam yang tak terhitung jumlahnya, guntur dan listrik, terus meletus. Muyun menarik napas dalam-dalam, duduk bersilah, dan terus memperbaiki napasnya. Benih warisan bencana Tianzun memiliki aura yang sangat dalam. Jika semua pemurnian diserap, dia bahkan dapat dipromosikan kerana Sein King. Dia diam-diam menyerap, dan terus-menerus mengeluarkan energi spiritual dari benih ini, dan kemudian perlahan-lahan menyerapnya, dan metode rahasia yang sangat mengutuk dilucuti dari benih. Itu adalah kutukan perpisahan dari bencana Tianzun. Kutukan perpisahan adalah metode rahasia yang diciptakan oleh dewa bencana. Kutukan pamungkas ke-9 dalam legenda cukup kuat. Muyun merasakan metode kultivasi dari kutukan perpisahan. Pada saat ini, ia telah menguasai tujuh kutukan pamungkas, yaitu berpisah, merendahkan binatang, melukis menenangkan, mengubah makhluk fana, menusuk, mencabut tulang, dan mengeluarkan jiwa. Tidak cukup untuk berurusan dengan tuan dari alam bijak kuno. Dengan pikiran, Muyun mengeluarkan biji hitam. Benih kesengsaraan bayangan. Inilah yang guru Mochow berikan padanya. Benih kesengsaraan bayangan ini, seluruh tubuhnya gelap gulita, dengan jejak tentakel aneh, memanjang keluar dari benih ini, cukup aneh. Tuan Mochow berkata bahwa selama dia bisa memperbaiki benih ini, dia bisa menguasai rahasia kesengsaraan bayangan dan menjadi bayangan serigala tujuh pembunuh. Tetapi pada saat ini, Muyun merasakan aura yang sangat kuat dan berbahaya. Benih kesengsaraan bayangan ini sangat berbahaya. Jika tertelan secara paksa, dia pasti akan mati. Setelah dia dipromosikan menjadi orang bijak kuno, sarana untuk memprediksi hal-hal baik dan buruk menjadi semakin kuat. Dalam kegelapan, dia merasa bahwa benih malapetaka bayangan mengandung aura malapetaka. Jika dia bergegas untuk memperbaikinya, itu akan menjadi jalan buntu. Muyun mengerang. Benih kesengsaraan bayangan ini harus dimiliki untuk memahami tujuh bayangan serigala pembunuh. Jika dibiarkan tidak digunakan, itu juga merupakan hal yang kejam. Bagaimanapun, Seven Killing Wolf Shadow adalah jurus pamungkas dari seni tebasan naga tujuh kesengsaraan, dan daya mematikannya sebanding dengan seni Sein tahap keempat, dan bahkan delapan belas surga yang legendaris. Laporkan, Tuhan, sesuatu telah terjadi. Suara Bai Chen datang dari luar Aola. Muyun mengerutkan kening, segera menyingkirkan benih kesengsaraan bayangan, dan berjalan keluar dari Aola. Bai Chen, ada apa? Tanya Muyun. Bai Chen berkeringat deras, dan ketika dia melihat ke atas, dia melihat bahwa aura Muyun luar biasa, dan dia juga memancarkan kekuatan agung dari jalan surgawi. Jelas dia telah mengembangkan jalan surgawi. Selamat kepada Tuhan, dan akhirnya dipromosikan keranah sage kuno. Bai Chen berkata dengan sangat terkejut. Ya, Muyun sedikit menganggup dan bertanya, apa yang terjadi? Bai Chen duduk dan berkata, Tuhan, hal-hal besar tidak baik. Li Hao Tian ingin berdiri sendiri sebagai raja. Dia akan, mengadakan perjamuan untuk raja dunia, dan mengundang orang-orang dari seluruh dunia untuk perjamuan. Dia ingin mengkanonisasi dirinya sebagai raja dunia di depan seluruh dunia. Menyerahkan catatan perjamuan, Muyun membuka pos perjamuan, dan melihatnya. Benar saja, ini adalah pos perjamuan Li Hao Tian. Dia ingin mengundang semua orang di dunia. Jiuding dikirim ke perjamuan di masa lalu. Dia ingin berdiri sendiri sebagai raja di bawah kesaksian orang-orang di dunia. Kemudian, dia akan bisa menjadi raja dunia tiga dimensi. Jika dia menjadi raja dari alam tiga dimensi, dia bisa mendominasi seluruh dunia. Li Hao Tian berkata dengan sangat keras sehingga bahkan kita harus mengundangnya. Wajah Muyun sedikit berubah. Liga Azure Cloud Seinnya melawan Faksi Jiuding, tetapi realem king bangkuet Li Hao Tian, bahkan dia harus mengundangnya, jelas-jelas percaya diri. Tuan, apa yang harus saya lakukan? Li Hao Tian berani mengundang kami, saya khawatir itu adalah plot lain. Bai Chen dengan sungguh-sungguh berkata, jangan takut, saya telah dipromosikan menjadi orang bijak kuno, dan saya telah menyempurnakan api samadhi yang sebenarnya, Li Hao Tian ingin membunuh saya, itu tidak mudah. Tatapan Muyun melintas dengan dingin, dan pertempuran terakhir yang menentukan akhirnya datang. Li Hao Tian ingin menjadi raja dunia, dia tidak boleh duduk dan menonton, jika tidak, begitu Li Hao Tian menjadi raja dan menerima hadiah dari Kaisar, konsekuensinya akan menjadi bencana. Tujuh hari kemudian, itu akan menjadi hari raja perjamuan dunia. Muyun pasti akan pergi ke perjamuan raja dunia ini, dan pertempuran terakhir yang menentukan adalah saat ini. Dia memanggil semua murid King Yun Seng Meng kembali untuk mempersiapkan perjamuan. Pada saat yang sama, seluruh dunia ternari melonjak. Li Hao Tian ingin menjadikan dirinya raja. Ini adalah peristiwa besar, dan seluruh dunia terkejut. Begitu dia menjadi raja alam atas, alam tiga dimensi akan terbalik, dan semua kekuatan akan dikocok, dan Liga Suci King Yun Muyun, sebagai musuh nomor satu sekte Jiuding, benar-benar mustahil untuk disingkirkan, dari masalah ini. Mata orang-orang di dunia tiba-tiba berkumpul, dan semua orang tahu bahwa perjamuan raja dunia ini akan menjadi pertempuran pamungkas antara Muyun dan Li Hao Tian. Muyun, apa peluangmu untuk menang? Li Aok Sue bertanya. Meskipun Muyun telah dipromosikan menjadi sage kuno, kekuatan Li Hao Tian tidak terduga. Aku tidak tahu, tapi bagaimanapun juga, kita harus pergi ke perjamuan raja dunia ini. Muyun menggelengkan tinjunya. Dia merasa bahwa benih keberuntungan di tubuhnya terus-menerus bergetar. Keberuntungannya stabil seperti gunung tai. Pada saat ini, ada tanda-tanda ayunan. Dalam pertempuran ini, dia kemungkinan besar akan jatuh, dan dia kemungkinan besar akan dibunuh oleh Li Hao, mati. Muyun tidak takut. Dia juga menantikan pertempuran terakhir yang menentukan ini untuk waktu yang lama. Kali ini dia dipromosikan menjadi sage tua, dan dia juga memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Li Hao Tian. Sayangnya, benih kesengsaraan bayangan belum bisa disempurnakan. Hati Muyun tenggelam. Jika dia bisa memperbaiki benih kesengsaraan bayangan dan menguasai metode rahasia tujuh pembunuhan serigala bayangan, kekuatannya juga bisa meningkat banyak. Tapi sayangnya, benih ini terlalu berbahaya, dan Muyun tidak berani menelannya dengan gegabuh pakaian. Tujuh hari berlalu dalam sekejap, Muyun menuangkan api suci harimau putih ke tiranosaurus lapis baja besi, dan dengan dukungan api suci harimau putih, aura tiranosaurus lapis baja besi juga menjadi ganas. Muyun cukup puas, dan membawa murid-murid Liga Suci King Yun ke Sekte Jiuding. Gerbang gunung Sekte Jiuding sangat hidup, dengan lampu dan hiasan di mana-mana, dan semua karakter dengan wajah dan wajah di seluruh alam tiga dimensi ada di sini. Hari ini adalah hari ketika Li Hao Tian dapat mengabadikan Realem King, dan semua orang menantikannya. Sejak kematian si Tian Li, kelompok binatang pemakan mayat tidak memiliki kepala, dan telah menjadi pasir, tidak dapat mengancam Sekte Jiuding. Ras lain seperti kerabesar titan, badak naga, singa perak bersayap ganda, del, bahkan jika mereka bergabung, bukanlah saingan dari Faksi Jiuding. Di bawah tekanan yang luar biasa, ketujuh ras, kecuali kucing berekor sembilan, menyerah dan tidak lagi bersaing dengan Faksi Jiuding. Di seluruh dunia, kekuatan yang dapat bersaing dengan Sekte Jiuding hanyalah Liga Suci King Yun milik Mu Yun, dan semua kekuatan etnis lainnya telah menyerah. Perjamuan Raja Dunia hari ini, semua orang tahu bahwa ini adalah pertempuran terakhir antara Mu Yun dan Li Hao Tian. Di mata semua orang, Mu Yun tidak memiliki kesempatan untuk menang. Sebagian besar dunia didominasi oleh Li Hao Tian. Sangat sulit bagi Mu Yun untuk bersaing. Selama Li Hao Tian menjadi Raja Alam Atas lagi, dia akan mendominasi seluruh alam tiga dimensi. Mu Yun membawa murid-murid Liga Sein King Yun dan melangkah ke gerbang Sekte Jiuding. Di sisinya adalah Li Aok Sui, Yan Nan Fei, Bai Chen dan yang lainnya, dan di belakangnya ada banyak murid Liga Sein King Yun. Pemimpin Liga Sein King Yun, Sage Mu Yun Agung ada di sini. Fraksi Jiuding memimpin para murid, dan ketika mereka melihat kedatangan Mu Yun, mereka berteriak keras di tempat. Di dalam gerbang gunung Sekolah Jiuding, mata semua orang tertuju pada Mu Yun. Mu Yun menahan auranya dan tidak mengungkapkan kekuatannya. Orang luar tidak tahu tentang promosinya ke Old Sage. Mu Yun ada di sini. Orang ini hanya Sage Tua setengah langkah. Apa yang dia gunakan untuk melawan Sage Tua Haotian? Hari ini dia sudah mati. Selama orang bijak kuno Haotian membunuhnya, dia bisa membersihkan rintangan dan mendominasi dunia. Ketika semua orang melihat Mu Yun datang, mereka semua berbisik. Tuan 10.000 lembah binatang, Sage besar Han Bo ada di sini. Utusan itu berteriak keras, tetapi orang-orang dari lembah 10.000 binatang juga tiba. Han Bai membawa Han Yi dan Bei Ming Siong dan perlahan memasuki Sekte Jiuding. Sekarang Sekte Jiuding terlalu arogan, lembah 10.000 binatang tidak berani melawan di depan umum, tetapi semua orang tahu bahwa Han Bai dan Li Haotian memiliki banyak dendam, dan lembah 10.000 binatang memiliki seperangkat taktik suci empat tingkat yang tidak boleh diremehkan. Ketika Bei Ming Kiong melihat Mu Yun, dia gemetar, menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara, seolah-olah dia takut Mu Yun akan melemparkannya ke Tungku untuk melunakkan senjatanya. Tuan Han Gu, Han Yi, jangan datang ke sini tanpa cedera. Mu Yun berjalan mendekat dan menyapa sambil tersenyum. Pemimpinmu, kali ini Li Haotian mengadakan perjamuan untuk Raja Dunia, dan dia mengundangmu untuk datang dan menunjukkan bahwa plotnya salah, strategi bagus apa yang kamu miliki. Han Bai berbisik, Tentara akan berhenti, air akan menutupi, dia ingin membunuhku, itu tidak mudah. Mu Yun tersenyum. Presiden Guild Necromancer, penguasa Necromancer ada di sini. Murid itu dituntun untuk bernyanyi dengan keras, tetapi melihat sosok berjubah merah di luar, perlahan-lahan datang. Ini adalah seorang lelaki tua dengan penampilan suram, hidungnya seperti kail, tubuhnya kurus, seolah-olah dia akan jatuh ketika angin bertiup, dan dia terhuyung-huyung dengan tongkat. Dia mengenakan jubah merah besar dengan pola daun mepelcian tercetak di jubah merah, yang unik untuk Guild Necromancer. Orang tua ini ternyata adalah Presiden Guild Necromancer, Raja Necromancer. Para Necromancer ada di sini, Sagit Wahautian memiliki banyak wajah. Dilaporkan bahwa Raja Necromancer adalah master peringkat kelima di peringkat alam semesta kunsu. Kekuatan orang ini tidak terduga. Perjamuan ini sangat murah hati, dan bahkan penguasa alam kunsu dan orang bijak kuno Hautian diundang. Semua orang kagum, mata mereka semua tertuju pada Necromancer, tidak ada yang bisa melihat kekuatan sebenarnya dari orang ini, tetapi dikatakan bahwa Necromancer adalah master kelima di peringkat semesta, dan dia pasti tidak menunggunya. Di samping Raja Necromancer, ada seseorang yang mengenakan kostum emas, yang merupakan Tawis Mayat Surgawi. Di bawah pengaturan Muyun, Tawis Mayat Surgawi mengikuti Raja Necromancer, dan tidak ada berita khusus untuk saat ini. Tuan Seng King, Li Hautian ini, ambil sertifikat pengangkatan dari Kaisar Surga, dan singkirkan tahtamu sebagai Raja Kerajaan. Apakah kamu datang ke perjamuan malam ini? Apakah kamu ingin membalas dendam? Muyun tetap diam, diam-diam mengendalikan mayat Taw, mendengarkan suara Necromancer. Necromancer tersenyum sedikit dan berkata, saya dan Hautian Old Sage telah mencapai rekonsiliasi, dan dia bersedia memberi saya Dark Ancient Cauldron. Kuali kuno yang gelap, salah satu dari sembilan kuali kuno, pil, senjata, senjata ajaib, dan boneka untuk menyempurnakan cara ajaib semuanya sangat praktis. Muyun kekurangan tripod kuno yang gelap, jadi dia bisa mengumpulkan sembilan tripod kuno. Tuan Seng King, demi tripod kuno, Anda bersedia menyerahkan Raja Kerajaan. Bisik Muyun, Persekutuan Necromancer memiliki mata-mata, saya ingin mengurus berita tentang alam tiga dimensi. Saya telah ditikam oleh para master seperti Paus Cerah dan Chiao. Jika saya bersikeras untuk merebut tahta Raja Realem, saya akan takut sesuatu akan terjadi. Bantuan yang baik, biarkan orang bijak kuno Hautian, selama Anda bersedia memberi saya kuali gelap kuno. Petik 2, Necromancer menyipitkan matanya sedikit, dan segera duduk di kursi VIP Sekte Jiuding, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Muyun tidak bertanya lagi. Tampaknya Li Hautian ingin menjadi Raja sendiri. Tidak ada yang bisa menghentikannya kecuali dia. Perici Yao, Nona Blue Bird ada di sini. Pada saat ini, utusan itu terus bernyanyi, hanya untuk melihat seorang gadis kecil tersenyum. Gadis kecil ini, berpakaian biru, menawan dan imut. Dia bukan orang yang kuat, tetapi identitasnya sangat berbeda. Itu adalah Ciao, utusan peri. Bahkan peri Ciao mengirim orang, dan Anda bisa membayangkan pengaturan Li Hautian. Di bawah komando tahta suci, ksatria meja bundar Rodhart ada di sini. Sesosok perkasa melangkah ke gerbang sekolah Jiuding. Muyun menatapnya, dia juga berwajah tua, Roth Hart, seorang ksatria meja bundar di bawah komando tahta suci Guangming. Tuan para kurcaci, Oufu ada di sini. Tapi dia melihat seorang kurcaci dengan janggut tebal dan rambut masuk, yang juga merupakan kenalan lama Muyun. Pada awalnya, Oufu kurcaci ini memberinya pisau pemadam jiwa, yang dikenal sebagai artefak suci langit, tetapi sebenarnya itu adalah tiruan. Senjata suci langit yang sebenarnya adalah Cispirit Spir milik Muyun, yang sangat tajam, dan tidak sebanding dengan senjata biasa. Segera setelah itu, masih ada banyak kekuatan di alam kunsu, dan mereka semua mengirim orang. Seluruh faksi Jiuding penuh dengan kegembiraan, menunggu Li Hao Tian muncul. Bu Ming. Namun, di atas langit malam, ada suara besar, sosok yang mengjulang tinggi, mengendarai seekor naga, itu adalah Li Hao Tian. Saga tua Hao Tian ada di sini. Murid-murid dari golongan Jiuding semua berlutut untuk menyambut mereka, dan semua tamu yang hadir juga berdiri. Li Hao Tian mengenakan jubah biru langit, dengan pedang botol bening tergantung di pinggangnya, mengendarai naga lilin matahari dan bulan, keluar dari langit, megah dan agung. Muyun melirik Li Hao Tian, dan melihat bahwa kultifasinya hanyalah posisi kecil Saga tua, persis sama dengan dirinya. Muyun duduk, dia juga dalam posisi kecil dari orang bijak kuno, dan itu benar-benar bertarung, dan tidak diketahui siapa yang akan membunuhnya. Setiap orang, Li Hao Tian menjerat langit dan melengkungkan tangannya. Penonton tiba-tiba menjadi sunyi. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda semua karena telah mengagumi wajah Anda. Saya bersyukur telah datang ke sekolah kami. Ketika kata-kata itu jatuh, semua orang bertukar salam dan setuju. Li Hao Tian tersenyum sedikit, tetapi dia mengeluarkan satu set gulungan, di mana tercetak kata-kata Feng Shen Bang. Muyun menyipitkan matanya, ini adalah surat penunjukan Kaisar Surga, daftar dewa yang diberikan, siapapun yang menulis namanya di daftar dewa yang diberikan akan dapat naik tahta alam tiga dimensi. Wow, Li Hao Tian mengorbankan daftar dewa yang diberikan, seluruh daftar dewa yang diberikan, tersebar di langit malam, menutupi langit dan bulan, lampu peri yang tak terhitung jumlahnya, lampu suci spiritual yang tak terhitung jumlahnya, yang berasal dari daftar dewa yang diberikan, dan nyanyian nyaring dan aura yang tak terhitung jumlahnya, dari langit. Keberuntungan dan fuze berlama-lama di daftar para dewa. Napas dari daftar dewa ini agung dan agung. Dibandingkan dengan daftar Master Penglai Siandao, saya tidak tahu berapa kali lebih kuat. Jika Anda dapat menulis nama Anda di atasnya, itu pasti keberuntungan besar dan berkah yang tak ada habisnya. Melihat daftar dewa yang diberikan ini, mata semua orang di antara hadirin terkejut. Semuanya, saya telah disukai oleh Kaisar Surga dan mengkanonisasi saya sebagai Raja Dunia. Meskipun saya tidak berbakat, saya juga ingin menegakkan dekrit Kaisar, membantu dunia, dan membersihkan dunia. Kata-kata Li Haotian begitu arogan sehingga dia jelas-jelas adalah daftar dewa yang dijarah, tetapi jika dia ingin mengatakan bahwa dia disukai oleh Kaisar, wajahnya memang tebal. Li Haotian mengambil pena dan ingin menulis namanya di daftar para dewa. Tunggu, tiba-tiba, sebuah teriakan tua terdengar. Tapi Yan Nanfei berdiri, pemberontak yang berani, kamu menipu tuanmu dan menghancurkan leluhurmu, dan masih memiliki wajah untuk merebut tahta Raja Kerajaan, keluar dari sini. Yan Nanfei minum, matanya menatap Li Haotian. Ada keributan di antara penonton. Semua orang tahu bahwa Yan Nanfei adalah tuan Li Haotian, dan bahwa penipuan dan pemusnahan Li Haotian terhadap leluhurnya juga menunjukkan kepada dunia. Semua orang tahu perbuatan jahat Li Haotian. Pada saat ini, melihat Yan Nanfei berdiri, semua orang tampak menonton pertunjukan, menyaksikan bagaimana Li Haotian membersihkan diri. Saya naik ke tahta Raja Kerajaan, ini adalah bantuan Kaisar Surgawi, siapapun yang berani menghalanginya adalah musuh Kaisar Surgawi. Li Haotian tampak dingin dan menatap Yan Nanfei dengan dingin, tidak peduli siapa itu, berani menghalangi saya, itu bertentangan dengan kehendak Kaisar Surgawi. Pemberontak, jangan gunakan Kaisar Surgawi untuk menakutiku, kamu adalah pemberontak, lelaki tua itu akan membersihkan pintu hari ini. Setelah itu, Yan Nan terbang keluar dan terbang menuju Li Haotian dengan ganas. Ada keributan di antara kerumunan, dan tidak disangka Yan Nanfei akan membuat gerakan tiba-tiba. Panggilan, Yan Nanfei terbang dengan telapak tangan dan menghantam tubuh Li Haotian. Dalam kemarahannya, angin telapak tangannya juga sangat menyesakkan. Li Haotian tenang dalam cuaca, tetapi dia tidak panik, dia mengepalkan tangan kanannya, tanpa sedikitpun keinginan, memukul dada Yan Nanfei dengan pukulan, tertawa. Di kepalan tangan Li Haotian, nyala api putih meledak. Nyala api ini penuh dengan rasa dingin, tetapi di bawah permukaan yang dingin ini, sangat panas. Putus asa. Peringkat ke-15 di SOS Fire Ranking, itu mengerikan. Di tinju Li Haotian, ada hembusan api dingin yang mengikis tulang, dan di antara tinjunya, aura api sumber yang ganas juga dipenuhi dengan kegilaan. Ekspresi Yan Nanfei tiba-tiba berubah. Meskipun auranya telah kembali ke puncaknya, dibandingkan dengan Li Haotian, celahnya masih sangat besar. Muyun tetap tenang, dan tiba-tiba menjentikkan jarinya, dan setetes neter goslu meledak. Di tubuhnya, masih ada dua tetes embun surgawi, yaitu Neterworld Ghost Deo dan Demon Lotus Pure Deo. Adapun embun es batu giyok yang dingin, telah lama menguap oleh api samadhi yang sebenarnya. Sumber api yang sebenarnya tidak takut pada embun surgawi. Tapi Li Haotian belum mencapai ranah Raja Suci, jadi sumber apinya secara alami akan ditahan oleh Tianlu. Di bawah naungan embun hantu, kesombongan Li Haotian tiba-tiba melemah. Yan Nanfei mengambil kesempatan ini dan terbang kembali dan kembali ke Muyun. Pemimpin, musuh ini sangat keji, tolong bantu saya membersihkan pintu. Yan Nanfei menggertakkan giginya. Pada saat ini, Muyun adalah pemimpin Liga Suci King Yun, dan dia ingin memanggil pemimpinnya. Muyun sedikit mengangguk, menatap Li Haotian di langit. Tatapan penonton juga terfokus pada Muyun dan Li Haotian. Li Haotian melihat ke langit dan tertawa, dan berkata, Hahaha, Muyun, aku tidak bisa memikirkanmu benar-benar berani datang, sangat berani dan berani. Muyun memanggil Po Jun Ding, membongkar Ding Hua Jian, menginjak pedang terbang Po Jun, membubung ke langit, dan menghadap Li Haotian, berkata, Li Haotian, akan ada pertempuran antara kau dan aku. Ayo lakukan. Hei hei, jika kamu ingin mati, kamu tidak perlu terlalu cemas, datang ke sini, pertama tangkap aku murid-murid Liga Sein King Yun, ambil semuanya, bukan satu. Li Haotian berteriak dingin, tetapi melihat murid-murid Sekte Ji U Ding, bergegas ke perjamuan, dan banyak murid yang mengenakan kostum Sembilan Pintu juga masuk dengan tenang. Sembilan Pintu, mata Muyun menyipit, Sembilan Pintu adalah sekolah khusus alam kunsu, yang pandai menggunakan senjata tersembunyi, dan metodenya cukup ganas. Tanpa diduga, Li Haotian diam-diam akan menyergap para murid Sembilan Pintu. Melihat lebih dari selusin murid Sembilan Pintu mengalir ke tempat perjamuan, senjata tersembunyi ditembak, dan murid-murid Liga Suci King Yun diserbu oleh senjata tersembunyi, dan mereka tiba-tiba dalam kekacauan dan ditangkap oleh Fak Si Ji U Ding. Li Haotian, berani kamu? Muyun sangat marah, dan dia tidak menyangka Li Haotian akan menangkap orang tanpa pandang bulu di depan dunia. Orang-orang yang hadir di perjamuan semua mengerutkan kening. Mereka tidak menyangka Li Haotian begitu tak tahu malu. Bahkan jika dia menangkap orang, dia diam-diam mengundang sembilan murid untuk datang dan menyerang dengan senjata tersembunyi. Itu benar-benar berarti, kamu tidak perlu panik, ini adalah keluhan pribadiku dengan King Yun Seinlik. Li Haotian memiliki nada dingin dan arogan, tetapi dia tidak peduli dengan mata dunia. Pada saat ini, sosok cantik perlahan berjalan keluar, itu adalah pemilik pulau Peri Peng Lai, Peri Peng Lai. Peri Peng Lai melihat sekeliling penonton dan perlahan berkata, Faksi Ji U Ding kami dan Liga Suci King Yun memiliki kebencian yang mendalam. Dapat dikatakan bahwa mereka tidak berbagi langit. Mereka bodoh dan berani. Bunuh kalian semua. Ketika suara itu jatuh, semua murid sekte Ji U Ding telah mencabut pedang mereka, dan para murid dari sembilan pintu. juga menunjukkan tatapan garang. Pada saat ini, banyak murid dari Liga Suci King Yun ditangkap, tetapi untungnya, tokoh penting seperti Bai Chen, Li Aok Sui, Huang Yan Mo Yu, dan lainnya tidak ditangkap. Bitch, mati untukku. Li Aok Sui berteriak, mengeluarkan Gu Yuan Jian, dan menikam pedang ke arah Peri Peng Lai. Aok Sui, aku akan membantumu. Leng Jian Xin juga mencabut pedang Qi Yao dan menebas dengan pedangnya. Bai Chen, Huang Yan, Mo Yu dan yang lainnya juga menembak secara langsung. Luo Tian Xing memanggil 300 penjaga tulang dan bergegas keluar dengan kasar. Seluruh tempat perjamuan tiba-tiba jatuh ke dalam kekacauan, dan ada teriakan pembunuhan dan kekacauan di mana-mana. Li Hao Tian, kamu ingin menghapus Liga Suci King Yun ku, itu tidak mudah. Mu Yun mendengus dingin. Meskipun Li Hao Tian ingin menyergap dan membunuh, para murid Liga Suci King Yunnya jelas bukan pemalas, jadi tentu saja mereka tidak akan menunggu kematian. Haha benarkah? Li Hao Tian tersenyum dingin, melambaikan tangannya, napas kutukan agung, kegilaan diselimuti. Dunia itu indah, negara itu indah, dan lukisan itu dikutuk, kaisar. Dengan lambayan besar tangannya, dia menekan kutukan itu dan menekannya dengan keras. Tidak baik, wajah Mu Yun tiba-tiba berubah. Kutukan Li Hao Tian sangat mahir, beberapa kali lebih mahir darinya. Kutukan lukisan hampir seketika, dan ruang lingkupnya sangat besar, langsung menutupi seluruh tempat perjamuan. Tiba-tiba, semua murid Liga Suci King Yun berubah menjadi gulungan gambar. Li Aok Suedan yang lainnya bertarung sendirian. Benar-benar tidak terduga bahwa Li Hao Tian tiba-tiba akan turun tangan. Tanpa pembelaan apapun, dia langsung ditekan oleh kutukan lukisan. Murid-murid Liga Sein King Yun di antara penonton tiba-tiba menjadi gulungan gambar. Dan aura kutukan Li Hao Tian berbeda, hanya berurusan dengan Liga Suci King Yun, dan yang lainnya tidak terluka. Sage Tua Hao Tian adalah metode yang mengerikan. Kutukan seperti itu berarti, aku khawatir itu akan melawan langit. Liga Sein King Yun sudah mati hari ini, bahkan jika itu keluar, itu tidak akan menjadi musuh Sage Tua Hao Tian. Semua orang melihat gulungan di seluruh lantai, dan mereka semua gemetar. Li Aok Suedan, Yan Nan Fei, Bai Chen dan lainnya semuanya telah berubah menjadi lukisan. Di seluruh Liga Sein King Yun, satu-satunya orang yang berdiri diam ternyata adalah Chris. Ini adalah gadis kecil dari Night Elf. Dia berdiri di sana dengan sedikit panik, melihat orang-orang di sekitarnya, dan adiknya Jessica. Mereka semua berubah menjadi lukisan, tetapi dia adalah satu-satunya yang tidak terluka, membuat wajahnya cantik. White, benar-benar tidak yakin apa yang harus dilakukan, menatap Mu Yun di langit. Mu Yun juga terkejut sejenak, dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bahkan Li Aok Suedan menjadi gulungan gambar, tapi Chris baik-baik saja. Tetapi, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya, Li Aok Tian melemparkan begitu banyak kutukan, dan auranya begitu mantap sehingga dia hanya akan menyakiti murid-murid Liga Suci King Yun. Dia pasti harus berusaha keras untuk itu. Ini adalah waktu yang tepat bagi Mu Yun untuk mengambil tindakan. Pembunuh Dava Instant terakhir, Mu Yun mengambil Chi Spirit Spirit, membanting, dan menebas ke arah Li Aok Tian. Li Aok Tian menarik nafas dalam-dalam, auranya berjatuhan. Memang, dibutuhkan banyak usaha untuk mengeluarkan kutukan pamungkas. Terlebih lagi, dia dengan sengaja mengendalikan ruang lingkup kutukan dan hanya menyakiti para murid Liga Suci King Yun. Upaya yang diperlukan dapat dibayangkan. Zulong, hentikan dia. Li Aok Tian menenangkan pikirannya, mengambil penanya, dan bersiap untuk menulis namanya di daftar dewa. Ini baik, naga lilin matahari dan bulan, melihat ke langit dan mendesing, dan cakar naga ditembak jatuh, secara paksa memotong pembunuhan instan terakhir Mu Yun terhadap dafa. Tubuh Mu Yun muncul di depan Sun Moon Candle Dragon. Anak baik, saya belum melihat Anda dalam waktu singkat, dan saya telah dipromosikan ke posisi bijak kuno. Naga lilin bulan matahari menatap Mu Yun dengan ekspresi serius. Pada saat ini, Mu Yun telah dipromosikan ke posisi kecil sage kuno, yang sangat kuat, tidak bisa menghadapinya. Zulong, hati-hati, bantu aku memeluknya. Li Hao Tian memerintahkan untuk turun, diam-diam mengangkat pena, dan perlahan-lahan jatuh pada daftar dewa yang dianugerahkan. Ekspresi Mu Yun tiba-tiba berubah. Jika Li Hao tidak bersalah berdiri sendiri sebagai raja, dia akan tamat. Tyrannosaurus lapis baja, muncul. Mu Yun segera memanggil Tyrannosaurus ironklet. Tubuh logam berat Tyrannosaurus ironklet bersinar dengan sinar dingin di bawah sinar bulan, dan sepasang mata yang menyala-nyala tampak sangat ganas. Pada saat ini, Tyrannosaurus lapis baja besi, inti energi berubah lagi, bukan lagi benih warisan bencana Tianzun, tetapi api suci harimau putih. Mu Yun telah menyempurnakan api asli Samadhi, dan api suci harimau putih ini tidak berguna. Di bawah dukungan api suci macan putih, napas Tyrannosaurus lapis baja besi benar-benar menakutkan, pembunuh yang kejam, dan mendesing dengan panik. Penonton terkejut, dan banyak orang mundur, melihat Tyrannosaurus baju besi dengan sedikit ketakutan, ini adalah monster pembunuh legendaris, keberadaan paling kuat di antara sepuluh binatang suci. Bang, Tyrannosaurus lapis baja menginjak tanah, dan tubuhnya terangkat ke langit, menuju Li Houtian. Binatang, lawanmu adalah aku. Peri penglai mendengus dingin, tetapi terbang keluar dan menghentikan Tyrannosaurus baju besi. Pada saat ini, Tyrannosaurus lapis baja besi, kekuatannya sebanding dengan orang bijak kuno, dan peri penglai hanya seorang bijak kuno setengah langkah, tentu saja bukan lawan dari Tyrannosaurus lapis baja besi, tetapi dia cukup untuk menahan besi lapis baja Tyrannosaurus. Wanita bau ini, Muyun mengertakkan gigi, memotong rumput tanpa mencabut akarnya, dan menderita tanpa henti. Li Aok Sui tidak membunuh peri penglai pada awalnya, tetapi wanita itu beralih ke sekte Jiuding, menyebabkan bencana. Hei, Muyun, kamu ingin mencegah orang bijak kuno Houtian menjadi raja, itu tidak mungkin. Sun Mun Zulong mencibir, dan terus berurusan satu sama lain. Alih-alih menghadapi Muyun secara langsung, dia menunda langkah Muyun dan melarangnya mendekati Li Houtian. Li Houtian mengangkat pena dan sudah menulis kata, Li, di daftar Feng Shen. Dia berkeringat deras, menggunakan penanya seperti kasau, menulis namanya di daftar dewa yang diberikan bukanlah tugas yang mudah. Segala macam keberuntungan menghampirinya. Jika dia adalah orang biasa, dia pasti sudah diledakkan sejak lama. Hewan nakal, keluar dariku. Muyun memelototi Sun Moon Candle Dragon dan menyapu dengan tembakan. Roh naga yang sangat mengembara. Seekor naga ganas mungkin meledak di tombak ciling. Kecemerlangan emas yang luas mengejutkan langit. Seluruh langit malam tiba-tiba cerah seperti siang hari. Ada raungan naga langit. Banyak bayangan naga turun ke tombak ciling. Pada Muyun mengayunkan tombaknya untuk membunuh dengan liar, dan ultimate dragon ki menebas. Tidak baik, wajah naga lilin bulan matahari tiba-tiba berubah. Aura yang sangat mirip naga ini, dengan 10 kali mematikan melawan monster, itu menakutkan, dan itu adalah musuh monster. Itu tidak berani mengambilnya dengan keras, dan buru-buru menghindar. Dengan cibiran dari naga pamungkas, dia menebas ke arah Li Hao Tian di belakang. Wajah Li Hao Tian diam, dan dia menulis dan memberi judul, sama sekali mengabaikan urusan eksternal. Engah. Potongan yulong ki yang ganas, sangat melukainya. Tiba-tiba, tubuh Li Hao Tian juga menunjukkan luka mengerikan, berlumuran darah. Tetapi tubuhnya tetap tidak bergerak, dan dia tiba-tiba menahannya, mengambil pena untuk menulis kata, Hao, pada daftar dewa yang dianugerahkan, dan satu kata lagi akan cukup baginya untuk berhasil dan naik tahta raja dunia. Wajah Mu Yun tenggelam, jika Li Hao tidak bersalah menjadi raja kerajaan, dia akan berada dalam bahaya. Enam kesengsaraan salju, bencana alam badai salju. Mu Yun berteriak keras dan menyapu dengan senjatanya. Langit penuh dengan angin dan salju, dan dunia tiba-tiba berubah menjadi dunia angin dan salju yang dingin, dan hawa dingin yang mengerikan mengalir menuju Li Hao Tian. Tulang dan api dingin, Li Hao Tian tidak terburu-buru, dan seberkas api muncul dari jari-jarinya, yang hanya tulang dan api dingin. Api dingin yang rusak tulang melepaskan nyala api yang menyala-nyala, yang secara paksa memblokir serangan bencana alam badai salju. Di bawah napas panas dari api dingin yang merusak tulang, angin dan salju di sekitarnya juga hancur, dan Li Hao Tian tidak bisa terluka sama sekali. Li Hao Tian menarik napas dalam-dalam dan menulis kata terakhir, Tian, pada daftar dewa yang diberikan. Namanya benar-benar tercetak di daftar dewa yang diberikan. Ledakan. Dalam sekejap, sembilan hari guntur, aura suci perkasa yang tak terhitung jumlahnya meluncur turun dari langit dan berkumpul di Li Hao Tian. Aura yang kuat dan mendominasi terus menghantui tubuh Li Hao Tian. Pakaian Li Hao Tian tiba-tiba berubah, berubah menjadi satu set jubah piton dengan latar belakang biru dan garis-garis hitam. Kaisar mengenakan jubah naga, dan kostum raja kerajaan adalah jubah ular piton. Pada saat ini, Li Hao Tian secara resmi dipercayakan oleh raja dunia. Jubah piton ini adalah pakaian yang dianugerahkan oleh Kaisar Surga, menunjukkan kekuatan dan keagungan tertinggi. Raja Realem, Saga Tua Hao Tian, yang berdiri sendiri sebagai raja, benar-benar dipromosikan menjadi Realem King. Ketika Necromancer melihat pemandangan ini, matanya sedikit menyusut, dan aura raja kerajaan begitu agung sehingga membuat orang tidak berani melihat ke atas. Para tamu di antara penonton juga pucat ketakutan. Tanpa diduga, Li Hao Tian dipromosikan dengan sangat mulus menjadi raja kerajaan, roh suci yang tak terhitung jumlahnya, kekayaan yang tak terhitung jumlahnya, jalan yang tak terhitung jumlahnya, semua mengalir ke Li Hao Tian, auranya terus melonjak. Selamat, Raja Realem Hao Tian, senang berada di harta karun besar. Sun Moon Candle Dragon menyipitkan matanya dan wajahnya bahagia. Satu orang memenangkan jalan, ayam dan anjing naik ke surga. Naga lilin matahari dan bulan adalah binatang suci di bawah kursi Li Hao Tian. Pada saat ini, Li Hao Tian langsung dipromosikan ke Realem King. Naga lilin bulan matahari juga mengikuti keuntungannya. Sisik naga tua jatuh dan berubah di tempat. Sisik emas muncul, yang langsung berubah menjadi naga emas bercakar lima menjadi naga sungguhan. Ras naga adalah ras kelas satu dan ras tertinggi. Naga lilin bulan matahari hanya memiliki jejak darah ras naga, bukan naga asli, tetapi saat ini, ia telah berhasil berubah menjadi naga asli dengan kemuliaan Li Hao Tian. Raja dunia naik tahta, bukankah kamu berlutut? Sun Moon Candle Dragon menatap penonton dan berkata dengan dingin. Semua tamu berlutut dan berkata serempak, selamat datang Tuan Jie Wang. Hanya orang-orang di alam kunsu, seperti Necromancher, Bluebird, Roth Hart, yang tidak berlutut, dan yang lainnya berlutut untuk menyambut Li Hao Tian. Bahkan Han Bo dan Han Yi dari lembah 10 ribu binatang semua berlutut. Di bawah tekanan yang luar biasa, mereka tidak tahan, jadi mereka hanya bisa berlutut. Kakek, apa yang harus saya lakukan, Li Hao Tian benar-benar Raja Dunia. Wajah Han Yi menjadi pucat, dan Raja Dunia Li Hao Tian terlalu menakutkan, dan semangat juangnya benar-benar hancur. Hari ini, apapun yang terjadi, kita tidak bisa menyerah. Han Bai menggertakkan giginya, matanya dingin, dan dia sudah memiliki keputusan di dalam hatinya. Hahaha, Li Hao Tian tampak sombong. Dia dipromosikan menjadi Raja Kerajaan dan menerima jubah kekaisaran dari Kaisar Surgawi. Nafasnya terus terengah-engah. Dari posisi kecil sage kuno, sampai ke posisi ekstrim sage kuno, dia akhirnya kembali mampu menerobos dan melangkah kerana Raja Suci dalam satu gerakan. Sein King adalah Raja Surga, bumi dan alam semesta. Seorang master tingkat ini sangat kuat. Ini adalah eksistensi yang melintasi langit. Satu pikiran dapat membuat bintang-bintang musnah dan gunung-gunung dan sungai-sungai tumbang. Pada saat ini, Li Hao Tian naik ke harta karun besar, dan dengan keberuntungan Raja Kerajaan, dia menerobos di tempat dan dipromosikan ke Kerajaan Raja Suci. Raja Suci, wajah Muyun berubah tiba-tiba. Dia tidak tahu bahwa keberuntungan Raja Kerajaan begitu agung sehingga dia bisa langsung dipromosikan menjadi Raja Suci. Kesenjangan antara orang bijak kuno dan Raja Suci benar-benar dunia yang berbeda, seperti awan dan lumpur. Li Hao Tian adalah Raja Suci yang kuat, alam yang lebih tinggi darinya. Muyun tiba-tiba merasa tercekik, kehabisan napas. Muyun, hari ini aku diabadikan di Kerajaan Raja dan dipromosikan ke Kerajaan Raja Suci. Aku ingin membunuhmu. Sangat mudah untuk berbalik. Apalagi yang harus kamu katakan. Li Hao Tian menatap Muyun dengan dingin, dengan ekspresi angkuh. Pada saat ini, dia, jauh di atas, hanyalah sebuah eksistensi yang melintasi alam semesta. Aura agung terpancar, dan bahkan bintang-bintang dan bintang-bintang bergetar. Napas Raja Suci benar-benar menakutkan. Muyun mengertakan gigi, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Baiklah, aku akan merendahkanmu sebagai semut di depan orang-orang di dunia, dan tidak pernah berdiri lagi. Ini adalah akhir dari pertarungan melawanku. Li Hao Tian melambaikan tangannya, dan aura kutukan yang agung ditekan dengan gila-gilaan. Ini adalah kutukan yang menghina. Kutukan kuat dari hewan yang merendahkan itu ditekan ke arah Muyun. Tian Sheng Rune, wajah Muyun tenggelam, dan dengan lambayan telapak tangannya, dia mengorbankan sebuah Rune Suci Surgawi untuk memblokir kutukan Li Hao Tian. Apa? Li Hao Tian sedikit terkejut. Dia dipromosikan menjadi Raja Suci, dan sarana kutukan menjadi kuat dan tak tertandingi. Bahkan Rune Sage Surgawi hampir tidak bisa menahan penindasannya. Namun, Muyun benar-benar memblokirnya. Dia melihat lebih dekat, tetapi melihat bahwa Muyun Rune Suci Surgawi ini memiliki aura rangkap tiga. Ternyata itu adalah Rune tingkat ketiga, dan auranya jauh lebih kuat daripada Rune tingkat pertama. Pada saat ini, Muyun sudah mampu memperbaiki tier tiga Heavenly Sage Rune, dan kutukan itu pasti tidak akan menyakitinya. Huff, Muyun, jangan berjuang lagi, bawa saja sampai mati. Li Hao Tian mendengus dingin, melambaikan telapak tangannya, dan nyala api yang bercampur dengan udara dingin tiba-tiba meledak. Dengan menyeka api dingin, berlama-lama di telapak tangan Li Hao Tian, ia terbang ke arah Muyun Sengit. Tiba-tiba, Muyun merasakan pukulan suhu tinggi yang hebat, tetapi di balik suhu yang mengerikan ini, ada udara dingin yang menggigit, aura dingin dan api yang merusak tulang ini, persimpangan es dan api, sangat kuat. Muyun menenangkan pikirannya, jari-jarinya muncul dengan embun hantu dan napas dingin Tianlu, yang segera dilepaskan untuk menahan api dingin yang menusuk tulang Li Hao Tian. Hahaha, aku telah dipromosikan menjadi Raja Suci, apa gunanya embun surgawimu? Li Hao Tian tertawa. Setelah dia dipromosikan kerana Seng King, dia tidak perlu takut lagi pada Tianlu. Jika di bawah Raja Suci, Yuan Huo akan ditahan oleh Tianlu, tetapi ketika datang ke Raja Suci, kekuatan Yuan Huo sepenuhnya digunakan dan dia tidak takut dengan serangan Tianlu. Tertawa, api dingin yang memotong tulang tirani menyapu tempat itu, memperlihatkan hantu-hantu Mu Yun dan menguap di tempat. Neter Goslu berubah menjadi sinar energi spiritual asli, menghilang dalam kehampaan. Namun, api dingin yang merusak tulang Li Hao Tian tiba-tiba meledak dan membunuh Mu Yun untuk membakar Mu Yun hidup-hidup. Mencambuk Dewa Perang, Mu Yun berteriak keras, dan Heavenly Dao Fak Siang dilepaskan. Surgawi Dao Fak Siangnya adalah Dewa Perang yang gigih, sangat perkasa, berdiri bangga dengan dunia, tubuh gelap, meledak dari angin, hujan, guntur dan kilat, dan tak tertandingi. Mengaum, Dewa Bencana Alam adalah inkarnasi dari Mu Yun. Dia meraung ke langit, melangkah keluar dan berdiri di depan Mu Yun. Ci-ci-ci-ci, api dingin yang merusak tulang terbang masuk dan mengenai tubuh Dewa Bencana Alam. Tiba-tiba, asap hitam muncul dari tubuh Dewa Bencana Alam dan Dewa Perang, dan Mu Yun juga merasakan sakit yang merobek. Orang ini, dipromosikan menjadi Shane King, ini rumit. Mu Yun menarik nafas dalam-dalam dan buru-buru mundur. Pada saat ini, Li Hao Tian dipromosikan kerana Shane King, dan kekuatannya terlalu tirani. Kesenjangan Alam antara dia dan Li Hao Tian tidak bisa lagi digambarkan dalam dua kata yang sangat besar. Mu Yun, kamu menyerah dengan cepat, berhenti berjuang, itu tidak akan menjadi jalan buntu pada akhirnya. Pada saat ini, Peri Penglei juga mencibir. Dia adalah anjing lari Li Hao Tian, Li Hao Tian sendiri yang memiliki kekuatan, dan dia juga diuntungkan. Pada saat ini, dia telah dipromosikan ke posisi kecil dari orang bijak kuno dan dapat bertarung dengan Tyrannosaurus lapis baja besi. Wajah Mu Yun dingin, Peri Penglei ini membunuh Peri Linglong di tempat pertama, dan kemudian berbalik ke Li Hao Tian, bersedia menjadi anjing yang berlari, yang benar-benar penuh kebencian. Pembunuh Dava Instan terakhir, Mu Yun melirik niat membunuh, tubuhnya melesat dalam sekejap, berputar di belakang Peri Penglei, mengambil tombak ciling, dan membantingnya dengan keras. Engah, ujung pistol yang tajam menembus jantung Peri Penglei, dan darah mengalir keluar. Peri Penglei memiliki ekspresi heran, dan dia tidak menyangka bahwa Mu Yun akan mengejutkannya. Tidak siap, dia ditembak dan dibunuh oleh Mu Yun secara langsung, dan tubuhnya jatuh ke tanah. Mu Yun menjaraki dan basis kultivasi darahnya, tetapi tidak menyerapnya sendiri, tetapi menuangkan semuanya ke dalam armor besi Tyrannosaurus. Iron Klet Tyrannosaurus memperoleh darah Peri Penglei, tetapi ada terlalu banyak kotoran, dan sulit untuk menyerapnya untuk sementara waktu. Mu Yun tidak panik, dia menjentikan jarinya, setetes embun terate iblis, lolos ke tubuh Tyrannosaurus baju besi, memurnikan kotoran dalam darah Peri Penglei, dan esensi darah menjadi murni dan terintegrasi sepenuhnya, ke dalam baju besi. Tubuh Tyrannosaurus, di tangan Mu Yun, hanya tetes terakhir dari embun surgawi yang tersisa, yaitu embun terate iblis. Yao Lian Jing Lu memiliki efek pemurnian, meskipun jauh lebih sedikit daripada darah pemurniannya, tetapi juga cukup praktis. Tian Lu masih belum cocok untuk pertempuran, jika tidak maka akan mudah menguap, tetapi jika digunakan sebagai alat bantu pelatihan, Tian Lu memiliki manfaat yang besar. Di bawah makanan terate iblis Jing Lu, Tyrannosaurus lapis baja besi sepenuhnya menyerap darah Peri Penglei dan basis budidaya darah, dan napasnya juga meroket, dan hidung mengeluarkan raungan rendah siulan dan pembunuhan yang kejam, dari Tyrannosaurus lapis baja besi meledak keluar dari tubuh. Tyrannosaurus lapis baja besi saat ini, kekuatannya sebanding dengan posisi tengah orang bijak kuno. Berani, Apakah kamu berani membunuh di depanku? Li Hao Tian sangat marah, dan di bawah hidungnya, Muyun berani membunuh orang, dan juga sepenuhnya menjarah vitalitas dan darah Peri Penglei, sama sekali tidak menempatkan dia di matanya. Tuan Realem King, tidak perlu marah, biarkan aku mengambil tindakan dan membunuh anjing ini. Naga lilin bulan matahari mendengus dingin, dan terbang keluar dengan keras. Tubuh Tianlong yang besar, melintasi langit malam, dengan cakar yang ganas, meledak ke arah Muyun. Pada saat ini, naga lilin bulan matahari, metamorfosis garis keturunan, dipromosikan menjadi naga asli, adalah ras kelas satu yang nyata, ras naga, aura garis keturunannya sangat kuat, dan sekarang juga memiliki kekuatan bijak kuno. Li Hao Tian sedikit mengangguk, Muyun hanya seorang bijak kuno dalam posisi kecil, dan Sun Moon Candle Dragon memiliki kekuatan seorang bijak kuno dalam posisi besar. Bahkan jika Muyun dan Iron Armor Tyrannosaurus bekerja sama, mereka mungkin tidak, lawan dari naga lilin bulan matahari.